Ini buku yang dari dulu, mungkin waktu saya baru lulus sekolah masak, terus habis itu kerja sebentar, pengen mulai belajar makanan Indonesia. Ini buku yang saya cari dari dulu, tapi sayangnya gak pernah ada. Jadi kalau orang pikir, gila seneng ya lo Mei jalan-jalan, ya lo gak tau backstory-nya ya, dimana kita babak belur, nyari data. Tapi pasti kalian berdua having the time of your life gak sih? Satu hal aja sebenarnya yang paling memberatin gue, kalau udah jalan begini, beratnya nambah. Waktu riset tuh ada yang jagain, jadi setiap kali ibunya mau masukin sesuatu, kita selalu, bu bentar, bu bentar, bu, gitu, timbang gitu. Ya itu mereka marah ya, karena ngeganggu proses masaknya. Daun poho. Daun poho itu sebetulnya kentut-kentutan, itu bau banget. Oke, bau pesing gitu. Jadi bau kentut, bau kentut, bau kentut, bau busuk. Lucunya waktu si ibu habis metik, jadi ini diremes, terus kita seru cium. Hey guys, gue mau kasih tau kalian, kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tovin, yang baru aja launching aplikasinya Tovin App. Aplikasi F&B pertama dengan tujuh fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalanin bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tovin App. Dan bisa pakai kode referral dari gue, R-J-R-T-O-F-F-I-N. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget, apalagi kalau lagi set up bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tovin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita mau ngebahas tentang buku ini nih. Ini buku yang menurut gue akan jadi buku salah satu yang paling penting untuk chef yang mau belajar makanan Indonesia itu punya. Nama bukunya tuh Pusaka Rasa Nusantara dan bertagline warisan budaya kuliner Nusantara. Yang bikin bukunya itu Bume Batubara dan juga Chef Ragil Imam Wibowo. Mereka berdua dan juga timnya keliling-keliling Indonesia 2 tahun terakhir untuk research dan mendata resep-resep dan juga bahan-bahan dan mungkin teknik masak yang sudah mulai terlupakan atau bahkan yang sudah mulai punah di Indonesia. Jadi buku ini sangat penting. Oke, bukunya tuh ada 4. Pertama ada yang tentang sejarah dan juga tentang budayanya. Yang kedua tuh bahan-bahannya yang keren-keren dan gue gak pernah dengar. Buku yang ketiga itu tentang teknik masaknya. Dan yang terakhir itu kumpulan resep-resepnya. Sampai 500. Dan ini bagus banget nih. Ini program mereka jalan sendiri. Outputnya jelas dan impactnya juga akan jelas. Karena buku ini akan dibagikan ke sekolah-sekolah masak di Indonesia secara gratis. Luar biasa, Bume dan Chef Ragil. Oke guys, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Radiance Radio Podcast di Youtube, Spotify dan all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Radiance Radio. And please welcome Bume Batubara dan Chef Ragil. Enjoy the show. Oke, welcome back. Welcome back. Welcome back. Apa kabar? Baik. Mame Chef Ragil. Baik, baik. Alhamdulillah apa kabar? Baik, 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 baik. Baru pulang dari mana? Eh, kalau pulang terakhir sih gak jauh-jauh dari Jogja. Oh, udah di Jogja. Jalan-jalan apa ada proyek lagi? Kerjaan. Kerjaan lagi. Reset lagi. Ada juga ya? Ada juga. Cuman ada juga mudah-mudahan restoran. Oh, restoran. Oke. Amin. 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 Nah, kalau kalian ingat itu di episode berapa ya? Udah lupa. Episode berapa kita? 381 beberapa bulan yang lalu, itu Mbak May dan juga Chef Ragil cerita lagi keliling-keliling Indonesia. Udah dua tahunan. Iya. Terus untuk mendata resep teknik masak, cerita-cerita budaya, dan lain-lainnya. Dan kemarin sempat bikin festival juga. Iya. Yes. Dan ini bukunya. Ini hasilnya. Yes. Ini hasilnya, research bertahun-tahun ini. Iya, iya. Karena jalannya mereka cuma dua tahun, tapi sebelum itu udah jalan-jalan lagi. Belasan tahun. Oke. Jadi ini bukunya apa? Namanya apa? Nama bukunya sama kayak nama proyeknya. Oke. Pusaka Rasa Nusantara. Tagline-nya adalah Warisan Budaya Kuliner Nusantara. Yes. Warisan Budaya Kuliner Nusantara. Iya, betul. Jadi kalau ditanya, ini buku tentang apa sih? Tentang Warisan Budaya Kuliner Nusantara. Yes. Ini ada empat. Iya, betul. Gila. Gue liatnya kayak larus gastronomiknya Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Jadi pertama, I have to say, Syafragil dan Mbak May, ini buku yang dari dulu mungkin waktu saya baru lulus sekolah masak, terus habis itu kerja sebentar di luar negeri, terus balik, pengen mulai belajar makan Indonesia. Ini buku yang saya cari. Astaga. Seperti ini, dari dulu. Tapi sayangnya gak pernah ada. Iya. Atau gak nyampe, pokoknya saya gak pernah ketemu lah. Sebenarnya I feel you, re. Iya. Ini lebih lama. Gue selesai sekolah, gue nyari gak dapet. Iya. Buku dari, ini volume satunya, Sejarah dan Budaya Kuliner Indonesia. Keduanya, Keaneka Ragaman Bahan-Pangan Indonesia. Betul. Tentang bahan. Yang ketiga, Teknik Masak. Yang keempat, Reset. Iya, betul. Lengkap sekali. Iya. Lengkap sekali. Oke, mungkin flashback sedikit, ceritain tentang proyek ini dulu deh. Oke. Gimana dimulainya? Oke. Ini tuh mulainya waktu awal pandemi. Jadi, waktu tahun 2020 tuh ada Grand Call. Dari US Embassy Jakarta, itu nama programnya AFCP. Singkatannya itu Ambassador Fund for Cultural Preservation. Jadi, memang untuk preservasi budaya. Nah, tapi lucunya tuh sebelum-sebelumnya tuh yang di Indonesia dapet AFCP tuh biasanya benda. Jadi, kayak bangunan atau naskah tua. Nah, terus waktu kita masukin proposal, kita waktu itu coba kejar. Karena waktu itu kayaknya cuma tinggal mepet lah waktunya. Terus kita coba masukin proposal awal. Eh, ternyata mereka tertarik. Terus mereka bilang, ini tuh yang pertama kali non-benda. Jadi, pengetahuan. Jadi, non-tangible lah kalau istilahnya. Jadi, mereka tertarik banget. Terus, yaudah deh coba kalian lengkapin. Nah, ternyata pas dilengkapin, kami yang terpilih tuh. Terus dikirim lah proposalnya ke Washington. Terus, sekitar bulan April 2021. Kita dikasih tau bahwa, eh, kalian terpilih. Gitu, waduh gila seneng banget ya. Dan kalian adalah yang pertama kali non-tangible sedunia. Jadi, yang lain tuh ya bangunan, dokumen, entah itu prasasti atau apapun. Ada bendanya. Kalau kita preservasi budayanya kuliner. Kuliner, budaya kuliner. Melalui resep. Melalui resep. Bahan-bahan. Iya, betul. Total tuh keberapa kota, daerah, provinsi. Sebetulnya provinsi itu sekitar 20 lebih provinsi. Terus terang, kami nggak semua sengaja ya. Kayak di Jawa tuh udah banyak banget dokumentasi kuliner di Jawa. Jadi, kita memang nggak. Kita tetap ada di Jawa, tapi yang kayak masakan serangga. Yang jarang di expose di buku masa. Tapi, kalau yang lain kayak soto, rawon, gudeg itu kita sengaja nggak. Kenapa? Karena udah ada catatannya. Udah banyak. Betul. Jadi, memang di proposal awal kami itu judulnya adalah dokumentasi resep yang hampir punah. Karena concernnya kami, resep, banyak resep tidak tercatat. Jadi, kita memang udah bilang dari awal. Kita akan masuk ke daerah-daerah yang jarang ditulis buku atau jarang diriset. Kemudian, resep yang akan kita tampilkan adalah resep-resep yang kita temukan pas lagi riset. Jadi, bukan resep jajanan atau populer gitu. Itu aja ternyata udah lebih dari 500 ya yang resep aneh. Apa maksudnya unik dan sudah langka ya. Ada berapa total resep? 500 lebih. 500 lebih. Dan belum nggak semua tuh kan? Nggak, nggak. Jadi, kalau gue sebagai chef gitu ngeliat ya. Bahwa resep yang kita kumpulin ini mungkin belum sampai 10-15% dari total resep yang ada di Indonesia. Jadi, masih banyak lagi di luar sana yang mesti kita dokumentasiin bareng-bareng. Nggak mungkin cuma kita sendiri. Iya, betul. Tapi, mungkin juga teman-teman di daerah sana untuk bisa terus upload lah di Instagram atau dimanapun supaya kasanah makanan Indonesia ini menjadi semakin banyak dan akan menambah pengetahuan orang-orang yang suka dengan makanan Indonesia. Karena banyak banget. Dan nggak bisa semuanya kita satuin di satu buku tuh sulit sekali. Gue pengalaman, gue kan sangat minim lah kalau dibandingin kalian kan. Pertama kali emang kayak research strip yang bener-bener dalam dan dokumentasi nyatet gitu bener-bener niat ya. Itu ke Aceh kemarin. Itu aja mabok. Iya, banyak bener kan. Aceh aja banyak. Mabok. Dan akhirnya gara-gara informasinya datang dengan cepat banget, lagi masak. Oh ada ibu ini, oh ini, ini, ini. Dulu saya gini. Itu saya nggak kecatat semuanya. Itu satu daerah doang. Saya bilang sama Chef Archie kan bareng, gila gue udah mulai pusing nih. Banyak banget. Iya kan information overload kan. Iya, information. Dan itu nggak ada setengahnya Aceh. Nggak ada, nggak ada setengahnya. Cuma dua minggu gitu nggak. Itu aja udah kayak, saya bilang, ci ini belum setengahnya ci. Mabok gila kalau satu Indonesia sih. Iya betul. Seru ya. Sebegitunya. Dan yang menariknya adalah kalau ngajak ngobrol ibu-ibu, ketika diajak ngobrol baru keluar. Hmm. Gitu bener-bener, keluarnya tuh bisa bener-bener. Banyak banget. Kayak di Aceh aja saya belajar ada beberapa jenis olahan kelapa yang nggak pernah denger. Jadi guys, waktu itu gue diundang. Terus abis itu, biasa nyari informasi dulu lewat Chef Ragil kan. Soalnya di Google dikit banget. Iya betul. Terus Chef Ragil bilang, enggak lo harus kesana. Nanti kenal banyak orang. Bakal baru kebuka tuh semua. Dan beneran begitu nanya, dikenalin ini, dikenalin ini. Disuruh ke daerah sini, disuruh ke rumah si ibu ini. Bener. Diajarin masak, abis itu disuruh ke rumah bapak ini. Iya, begitu caranya. Jadi kalian melakukan itu selama kurang lebih dua tahun tuh, bolak-balik terus tuh. Iya, bolak-balik. Oke. Kenapa yang pertama ini bahasnya sejarah dan budaya kuliner? Sebetulnya sih, lucunya waktu awal tuh kan kita masuknya itu lebih ke preservasi resep. Jadi bukan tentang budayanya sendiri, bukan general ya. Tapi ini banyak resep nih hilang. Di proposal kami, argumentasinya adalah ibu-ibu kita kan enggak mau nyatakan resep. Kemudian sementara anak-anak mudanya enggak mau belajar masak. Jadi kan memang resep itu hilang. Itu yang kita bahas. Nah itu yang kita bahaskan waktu itu. Nah, tapi perjalanan kita riset keliling Indonesia itu kemudian ketemu bahwa yang dicatat bukan tentang resep saja. Tapi cerita di belakang resepnya, budayanya, lalu bagaimana ini dipancing, ditangkap. Hal-hal seperti itu kemudian keluar juga. Jadi waktu di setengah perjalanan riset ini, kita dan tim lah itu kemudian memutuskan bahwa ini gimana ya. Kalau kita awal dulu akan bikin satu buku Papua, satu buku Aceh, satu buku misalnya Sumatera Barat. Tapi kita menemukan bahwa budaya itu menyebar kan. Jadi kayak misalnya rendang. Rendang itu kan budaya orang Melayu. Memang paling kuat itu di Sumatera Barat. Tapi kami menemukan bahwa ada masakan rendang juga di Kalimantan Timur. Yang mana dimasak oleh orang Melayu. Jadi Melayu itu kan ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum kita terbagi-bagi menjadi provinsi. Betul. Makanya kenapa kita menggunakan kata Nusantara? Karena kalau enggak kita terjebak dengan administrasi negara. Perbatasan Indonesia. Perbatasan politikal itu lain. Iya, garis-garis itu. Sementara kan budaya enggak begitu. Betul. Jadi memang akhirnya kita putuskan bahwa oke. Guys, kita enggak bisa nih bikin sekian puluh buku masing-masing provinsi. Karena nanti papeda berulang. Rendang berulang. Jadi kita pikir, oke formatnya kita ganti ya. Kita coba bikin sesuai apa dari riset kita. Kayaknya dibagi aja resep ya resep aja. Tapi orang kan perlu tahu nih ada teknik masak. Karena kita waktu lagi nyatet, kita juga nemuin. Eh gila ya ternyata teknik masak di Indonesia aneh-aneh banget. Banyak. Banyak banget. Jadi kalau itu kita tidak jabarkan dalam satu buku sendiri, dia hilang di buku resep. Lenyap masuk dalam resepnya aja. Tapi kalau di highlight menjadi satu buku sendiri, itu kan jadi sesuatu yang orang mempelajari akhirnya. Sama seperti bahannya. Bahannya ternyata banyak banget dan aneh-aneh ya. Dari landaklah, yang beracun, cacing, serangga, dan sebagainya. Itu kita masukkan ke buku 2 akhirnya. Ke aneh-aneh ragaman bahan pangan. Nah cerita budayanya sendiri yang kita temukan akhirnya kita kumpulkan di buku pertama. Jadi pertama itu tentang background budayanya. Lalu bahannya itu di buku kedua. Teknik masak di buku ketiga. Dan resepnya itu buku 4. Jadi orang bisa, kalau mau baca resep aja, yaudah buku 4 aja. Tapi kalau orang, aku gak mau masak, aku cuma pengen memahami aja. Yaudah buku 1 gitu. Harus semuanya sih. Jadi kalau gue nambahin sedikit, sebenarnya ini buku kan sebenarnya yang ngulis Mbak May dan tim. Gue memang lebih sebagai advisor. Jadi lebih mengarahkan, ini kan kita nama yayasannya aja Nusa Indonesian Gastronomi. Jadi mengarahkannya lebih ke gastronomi sebagai ilmunya. Jadi kan kalau gastronomi kan ada 5 unsur kan. Lo mesti ngetahuin historinya, lo mesti tahu budayanya, terus resep-resep, teknik masak, ingredients, dan presentasi sebenarnya. Nah itu yang kita coba jadiin di beberapa buku ini. Walaupun presentasi dan resep kita jadiin satu di resep. Tapi budaya dan histori kita jadiin di buku satu. Jadi karena kita namanya juga udah gastronomi, yaudahlah sekalian. Supaya orang mengerti bahwa gastronomi itu yang bener apa sih. Bukan cuma makanan doang. Bukan cuma di piring cantik. Dan bukan cuma fine dining. Oh ini gastronomi. Atau melukulkan gastronomi. Cuma tekniknya doang. Yang berasap-asap. Itu tuh yang budaya, yang lisan, gak dicatat. Itu seluruh Indonesia. Apa ada gak satu daerah yang emang demen nyatat? Mungkin yang paling heavy, yang paling bagus secara tutur katanya, cerita yang turun-menurun itu memang Sumatera Barat ya. Iya, tapi semuanya menutur. Iya, menutur. Jadi emang gak ada ya budaya. Gak ada. Tidak ada budaya mencatat kita. Kita mulai ada cat. Jadi gini, kalau kita dari dulu nih, kita juga bingung kalau mau cari referensi makanan Indonesia. Jadi buku-buku paling tua itu ditulis di jaman Belanda. Karena sudah mulai ada masuk tulisan dan diulis orang Belanda. Dari konteks perspektifnya orang Belanda saat itu. Jadi kayak misalnya ada sayur apa dan sebagainya. Jadi sebatas itu kita nemu juga satu buku, tapi bukan buku masak. Satu buku yang waktu itu buangan dari perusahaan. Jadi ada perusahaan tutup di Amerika. Kemudian buku-bukunya dilelang di Amazon. Kemudian kita akhirnya beli. Karena buku itu aslinya dalam bahasa Belanda. Dan itu tentang tanaman edible plant. Jadi tentang tanaman, ada foto daunnya. Dan hanya Jawa. Dan hanya Jawa. Bukunya udah segini, Re. Kebel. Dan itu waktu akhirnya kita nyampe ke kita dari Amerika itu. Kita baca ya itu banyak sekali tanaman yang kita udah gak tau. Gak ada. Gak ada di Jawa juga udah gak ada. Sedih banget. Jadi itu pun yang paling tua. Jadi semua buku masak Indonesia yang kalau kita lihat mundur. Itu paling banyak memang di catatannya itu di jaman Belanda. Karena mereka menulis dan dalam bahasa Belanda. Selebihnya itu ada di serat-serat. Jadi serat atau surat lah. Sebenarnya sudah nulis pada jaman dahulu kala. Tapi makanan itu paling nyerempet-nyerempet terlalu lagi acara. Oh ada makanan ini. Karena itu menjadi bagian dari perayaannya mereka. Iya. Cuman masalahnya adalah tulisannya itu tulisan kayak Jawa kuno, santai-santai segala macem. Belanda masuk kan itu dihilangkan semua. Jadi ya kalau mau nyari yang referensinya masih tulisan-tulisan kuno ya memang mesti ke Leiden. Nah itu yang kita gak boleh. Gak boleh itu dalam arti gini. Dana ini gak boleh sampai keluar. Dana ini hanya boleh dipakai di Indonesia. Oke. Jadi yang kita cari yaudah akhirnya ke daerah-daerah. Karena kalau mau sebenarnya mau lebih komprehensif dan tertata dari awalnya ya mesti di Leiden. Sebagian besarnya. Oke. Dan itu juga udah banyak yang ngilang ya. Tapi kita gak punya data sebetulnya apa yang tertulis. Jadi yang disana tuh sebetulnya apa aja tulisan. Lagi-lagi ya itu kayak di Seracentini itu sebetulnya makanan itu nyelip diantara cerita pesta adat. Jadi kita hanya bisa meng-highlight sedikit-sedikit. Oh dulu ada ketan di masak ini. Gitu kayak gitu-gitu. Tapi bahwa dan konteksnya dalam pesta budaya itu. Jadi memang dari riset kita juga kita menemukan bahwa kuliner itu rat sekali ya sama pesta adat. Sudah pasti. Sudah adat. Oke. Sponsor time dulu. Yes. Oke guys. Rejenser Radio Podcast lagi kolaborasi sama Tovin. Yang baru aja launching aplikasi terbaru mereka. Tovin App. Aplikasi FNB pertama dengan tujuh fitur unggulan. Yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis FNB kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Dan juga bisa ngapain aja di Tovin App. Pertama bisa ngorder, bisa nawar, bisa telponan dan ngobrol sama teknisi. Bisa ada personal assistant dan lain-lain. Contohnya kita dapet mesin kopi di belakang kita Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima yang sangat canggih itu juga di Tovin App. Dan khusus pendengar Rejenser Radio Podcast itu ada special discount kalau masukin kode. Promo kodenya RJRTOFFIN. RJRTOFFIN. Dapatkan promo. Habis itu bisa nawar juga. Jadi investasinya bisa dipakai di yang lain. Oke. Download Tovin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke. Ini gue lagi buka-buka waktu awal-awalnya ada mie ayam nih. Hahaha. Iya. Ini diceritain juga. Pasti dari China doang kan? Iya. Kalau mie kan? Iya. Jadi memang kita di buku ini ada beberapa key highlight ya. Key finding dari risetnya kita. Jadi kita tuh riset gak cuma ngabrukin data. Tapi kita membuat satu kesimpulan. Menarik beberapa kesimpulan. Nah salah satunya adalah yang sudah-sudah pasti dan kita sangat-sangat mengakui adalah Indonesia itu emang melting pot. Iya. Jadi semua banyak sekali budaya di dalam dan dari luar ya. Iya. Dari luar Nusantara. Jadi itu kita terima bahwa bahkan ada dalam satu piring itu bisa beraneka budaya. Betul. Dalam satu misalnya mie gomak itu yang rempah-rempah dan sebagainya mie-nya dari budaya Tionghoa. Iya. Rempah-rempahnya dari budaya India. Jadi kita kan tahu ya dan ada andaliman yang memang khas lokal. Sehingga menjadikan ini si mie gomak. Jadi begitulah Indonesia. Kita harus menyadari dan bahagia justru bahwa kita punya keaneka ragaman budaya yang dipengaruhi oleh budaya dari luar juga. Termasuk dari India, Tionghoa bahkan juga dari Eropa. Jadi itu penting untuk disadari gitu ya. Jadi gak ada yang kita menghindari kata otentik. Karena otentik itu membuat perdebatan yang aduh gak ada selesai ya. Gak habis-habis ya. Itu topik pembicaraan kita waktu di Ubud-Ubudwes sama seberan itu. Tentang otentik ya kan. Iya apa itu makanan otentik. Oke oke. Jadi kalau ditanya resep Indonesia asli apa sih? Mungkin saya gak bisa nyebutin lebih dari lima kali. Salah satu yang orang pasti tahu ya budak-budak. Itu yang asli Indonesia. Karena emang kalau secara sejarahnya pun juga ditemuinnya kan juga lagi masa perang ya. Perangnya siapa yang dari Jawa Tengah itu mau ke Batavia. Dia kehabisan makanan, dia ada di hutannya, adanya cuman buah nangka doang. Dan dia cuman bawa bumbu-bumbunya bumbu-bumbu potongan doang. Jadilah gudek. Karena dimasak biar lama, biar kuat dibawa kemana-mana. Iya. Tapi kalau yang lain kayaknya masih campur-campur. Itu gudek juga waktu itu, saya lagi masak safe di Jogja. Terus ada orang kayak wartawan, tapi dia budayawan juga lah. Demen ngulik budaya. Terus demen makan. Makanya dia datang ke acara saya kan. Kalau enggak ngapain gitu. Terus dia kenalan, dia bilang kayak safe tertarik gak soal budaya makanan Jogja gimana? Dia bilang ya tertarik, tapi saya gak mungkin sempat ngulik-ngulik nih. Besok udah pulang gitu kan. Terus dia cerita, safe lagi udah ngiter-ngiter Jogja, lihat pohon nangka gak? Oh enggak. Dia bilang kayak enggak, belum lihat tuh pohon nangka gitu kan. Nah gudeknya dari mana? Wah ya gak tau saya. Gue bilang gitu kan. Terus dia cerita dimana zaman dulu gudek tuh, dia bilang originalnya dari manggar. Bukan nangka. Dari si bunga kelapa itu. Terus kayak makanya kan ada gudek manggar. Tapi udah langka kan gitu sih. Langkanya sebenernya sih enggak, cuman susah. Karena nyari si pohon kelapa yang mati ya. Iya bunganya. Terus kebetulan di dekat hotel waktu itu ada gudek manggar yang lumayan legendaris. Kita makan kesana, ya si ibunya cerita. Dia bilang sekarang ya orang gak mau begitu bunganya. Baru jadi diambil pengen jual kelapanya kan. Itu yang bikin susah. Bukan pohon nangka dan mahal. Dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya lihat juga gudek tuh sebenernya mirip sama rendang. Jadi gudeknya itu adalah teknik. Bukan nama makanan. Jadi cara masaknya. Karena bisa jadi dari manggar. Bisa dari tadi misalnya dibilang dari mangga gitu ya. Cuman kalau yang dari nangka juga. Even disini ada gudek ayam. Iya. Ayam pakai bumbu gudek. Jadi emang itu teknik. Teknik masak lama diungkepnya lama aja. Iya betul. Kalau yang belum mungkin banyak banget yang belum tahu tentang bagian yang lebih timur. Itu apa yang ditemukan disana soal budayanya Mbak Meng. Kalau bilang timur tuh mulai mana sih? Indonesia timur tuh sebetulnya mulai dari Lombok ke sana. Kalau Sulawesi tengah. Masih tengah apa? Masih ada yang tengah. Tapi sebenarnya udah lebih ke timur. Tapi makanannya pengaruhnya lebih ke timur. Jadi kalau saya ngeliatnya sebagai profesional. Bahwa makanan di Indonesia timur itu kebagi dua. Ada yang pengaruh dari Jawa dan pengaruh dari Sulawesi. Itu kental banget. Karena bugis kali ya. Bugis yang banyak keliling-keliling di kemana-mananya itu. Kalau dari temuan kami itu memang salah satu kesimpulan adalah pengaruh garis Walasea. Jadi garis Indonesia kan kebelah dua tuh. Sebetulnya kita dari dua benua yang tuburkan. Terus kemudian. Jadi secara fauna itu. Kalau makanan fauna yang ada di Kalimantan itu beda sama yang di Sulawesi. Sebetulnya Sulawesi itu antara in between. Makanya di garis Walasea itu ada di Sulawesi. Makanya Sulawesi itu menarik banget. Sama kayak Flores. Karena Flores itu yang makanan di Bajo itu berbeda dengan makanan di misalnya di Larantuka gitu. Karena itu udah geser jauh banget. Nah itu menarik karena memang benua yang di kiri, Indonesia bagian kiri, faunanya beda dengan yang kanan. Betul. Saya baru nonton dokumentasi tentang itu minggu lalu. Ada garis. Walasea. Walasea. Iya garis yang flora sama faunanya tuh gak ke transfer. Iya betul. Beda total gitu. Nah itu pengaruh ke makanan. Iya pasti. Jadi itu pengaruh banget. Jadi memang makanan yang ada di sana itu pasti bunga papaya. Kemudian apa namanya. Nah itu gak ada di daerah barat ya. Tidak dimasak di daerah barat. Kemudian makanan-makanan di sana kayak penyu, kemudian apa sebetulnya kayak pala. Dan rempah-rempah itu kan sebenarnya di sana kan. Nah itu agak berbeda memang dengan Indonesia Barat. Walau setelah ada pedagang rempah baru Indonesia bagian barat itu kemudian menggunakan rempah-rempah itu. Iya tapi lucu ya. Kalau terkenalnya di bagian sana tapi makanan identik dengan rempah. Sebelah barat. Sebelah barat. Karena mereka gak ngerti masaknya waktu itu. Jadi dan itu lebih valuable. Jadi pertanyaannya adalah lebih baik dijual. Tadi kayak manggar. Iya. Lebih baik dijual atau dimakan. Atau dikonsumsi. Makanan di timur itu beda banget sama makanan di Indonesia Barat. Terus yang lu bilang pengaruh makanan Sulawesi itu lebih banyak ke bagian timur. Ada timurnya ya banyak timurnya. Sagu juga di Sulawesi kita nemuin makanan-makanan sagu. Walaupun istilahnya berbeda ya. Tapi sebetulnya oh Pak beda gitu. Cuman sebutannya berbeda. Ini makanan perayaan natal di Indonesia tuh guys. Jangan bikin turki lagi nih banyak gini. Itu juga pangi bungkus. Iya iya babi pasti. Itu Indonesia timur itu banyak sekali yang daerah-daerah mana tuh. Seru banget. Jadi memang perayaan di Indonesia tuh perayaan agama itu adalah momen makan-makan. Iya. Pesta makan. Pesta makan. Di seluruh agama. Jadi perayaan budaya atau perayaan agama adalah waktunya untuk makan-makan. Itu justru yang salah satu yang merawat resep ya. Karena kita masih merayakan itu jadi masih dimasak. Salah satunya tuh misalnya di Jawa tuh ada gude yang kacang hitam. Kayak gak mirip sama kedelai tapi jenisnya berbeda. Lebih mirip kayak undis. Kacang undis Bali. Kacang tolo. Kacang tolo. Nah gude itu hanya dimasak kalau lagi pesta panen atau pas mau tanam ya. Justru gara-gara wajib harus ada gude sehingga akhirnya masyarakat masih menanam itu. Jadi gara-gara konteks budaya atau konteks adat atau agama ini masyarakat masih maksain nanam ini. Lucu ya. Jadi karena wajib harus ada. Kalau gak ada ini gak sah lah gitu. Istilahnya gak abdul. Iya kalau mau bener-bener lebih di preservasinya lebih kencang lagi ya restoran sih harus pake juga. Iya betul. Yang contoh itu tuh di Bali guys. Lokafor. Sekarang Lokafor NXT. Dia tuh kan dari dulu kan emang pake bahan-bahan daerah situ kan. Yang kalau buat saya sih gak pernah kedengeran. Kayak contoh buah buni gitu kan. Nah terus abis itu begitu saya kesana ngeliat behind the scene-nya. Oh ternyata gara-gara si Lokafor pake dan pemakaian banyak. Iya betul. Orang-orang udah pake. Dia bikin koktel. Iya. Ada yang niru pertama. Iya kan kayak oh gue juga bikin lah olahan buah buni apa gitu. Buat minuman. Or whatever. Nah yang punya pohon buni yang tadi ya mungkin mau ditebang jadi dirawat. Betul. Atau dia nambah lagi pohon lagi. Betul-betul. Buat sumber pencarian kan jadi kayak begitu tuh. Betul-betul. Itu efek-efek berikutnya itu yang bikin bagus. Iya. Jadi memang kita ngeliat kalau orang masyarakat sih sebetulnya simple aja ya. Kalau it makes money ya aku mau. Iya jadi mau itu. Jadi bagaimanapun memang kalau salah satunya adalah ya ini misalnya si jamur pelawan. Nah jamur pelawan itu kan harganya mahal sekali. Mahal sekali. Dan karena ada nilai ekonomi dan masyarakat di desa pelawan itu di daerah itu merasa bahwa ini ada nilai ekonominya. Mereka mampu memaksa pemerpemdanya waktu itu untuk memastikan bahwa daerah itu menjadi hutan lindung. Akhirnya diresmikan sebagai hutan lindung. Iya. Saya pernah kesana. Saya lewat hutan lindung, hutan pelawan gitu kan. Terus abis itu malamnya hujan badai. Terus banyak thunder. Terus gue udah kepikiran kan kayak wah tumbuh semua nih gitu kan. Kan terkenal guys kulat pelawan tuh atau jamur pelawan kalau ada hutan eh hujan badai yang ada petirnya banyak besoknya nunggu banyak di pohon pelawan. Besok paginya kayak kan sama temen chef juga jam 8 gitu udah harus kesana gitu kan. Begitu kesana ada tentara ada tentara jagain. Iya karena emang pasti ada sebenernya. Karena pasti banyak yang mau ngambil, mau jual mahal. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Ini apa nih buah tengkawang Kalimantan Barat. Iya itu juga menarik karena si tengkawang itu sebetulnya aslinya itu dijadikan minyak masak untuk masyarakat di suku Dayak. Jadi dan itu akhirnya memaksa masyarakat desa itu menolak untuk masuk ke perkebunan karet atau sawit sehingga si kawasan tengkawang itu terlindungi. Jadi itu tengkawang bagus banget. Apa ada bau khasnya atau neutral? Jadi menariknya gini, kalau dia dibikin secara tradisional, aftertaste-nya itu gak terlalu banyak keluar. Oke. Tapi kalau dia dibikin modern, karena di tempat itu tuh ada dua, ada yang secara tradisional, ada yang secara modern. Itu rasanya lebih keluar rasa aftertaste yang pengawangnya itu. Iya, walaupun bukan sampai tidak nyaman ya, tapi ada aftertaste yang kita bisa ngerasain, ini kurang oke nih. Tapi kalau yang fresh, itu enak aja, malah gak ada flavor apa-apa. Oke neutral ya, itu bisa jadi substitusi tuh. Iya, dan itu yang menariknya, itu sebenarnya kalau di beberapa negara, udah dipakai sebagai substitusinya cocoa butter. Ah, tuh kemarin cocoa butter lagi seharga motor guys. Nah, pakai tengkawang. Oke, oke. Cuman emang ada PR berikutnya adalah narik si baunya ya, karena baunya dia ada rasa signifikan. Oke, iya itu. Ya diolah lah tuh orang-orang food science. Nah, kalau buat masak, dia lemahnya cuma satu, dia gak bisa high heat. Jadi numis-numis oke, tapi dia gak bisa yang sampai banyak. Kayak olive oil ya, dia harusnya sih tidak harus. Lebih kayak extra virgin olive oil. Tapi menarik sih tengkawang itu, itu hanya ada di Kalimantan. Dia bikin kue udah bisa, karena dia bisa jadi butter jadi kayak shortening gitu. Shortening. Oke. Wah, coba silahkan di research guys, minyak tengkawang. Iya, di e-commerce udah ada kok udah dijual. Nah, udah dicek juga. Nah, ini pasti nih yang gue baca berkali-kali nanti, bahan-bahannya sih. Tapi pasti kalian berdua having the time of your life gak sih? Ngiter-ngiter begini dan emang passionate. Atau waktu jalaninnya, gila ribet juga nih gitu. Dua-duanya. Gue sih lebih ke excitednya, daripada ribetnya. Sama satu hal aja sebenernya yang paling memberatin gue. Kalau udah jalan begini, beratnya nambah. Berangkat misalnya 90 pulang udah pasti 96. Mereka sempatnya 50 kilo. Padahal cuma seminggu jalan tuh. Dua-dua, ini definitely pasti ya, akan jadi highlight of my life. Karena gak banyak orang punya kesempatan keliling Indonesia. Itu for sure. Tapi waktu ngejalaninnya berat. Asli berat. Jadi kalau orang pikir, gila seneng ya lo Mei jalan-jalan. Ya lo gak tau backstory-nya ya. Dimana kita babak belur, nyari data. Dia berat, gue seneng. Beratnya di gue. Kalau dia mesti bikin report apa segala macam. Beratnya di gue. Kalau dia seneng jalan-jalan. Jadi memang riset, kemudian bikin report. Terus udah gitu. Jadi berat. Sebetulnya. Jadi, tapi. Dan orang bilang, gila seneng ya Mei lo jalan-jalan. Iya gitu. Tapi gue juga mikir sih. Kalau ini gak dimasukin target. Gak selesai. Kalau ini gak ditargetin ya. Bahwa gak pakai timeline. Gak pakai deadline. Terus gak pakai budget. Iya. Penting. Gak jalan. Justru ini karena dikasih. Ini ada budget. Tapi lo cuma boleh pakai sekian lama. Dan lo harus dapet. Harus menghasilkan apa-apa dan apa. Sehingga kita jadi kepacu. Gitu. Cuman ya karena kita punya deadline. Dan itu jadi ribet. Seberapa dalam research kalian sebelum berangkat ke sana? Lucunya gini. Kita dari 2 tahun. 2,5 tahun itu. Kita mendedikasi 6 bulan pertama. Apa yang disebut dengan desk research. Jadi desk research itu pengen tau di daerah sini ada makanan apa. Makanan apa. Jadi kita dari buku. Dari Google atau apapun. Kita buka dulu. Kita kira-kira ada apa segala macem. Ternyata di Indonesia gak bisa gitu ya. Jadi desk research itu paling cuma 15 persen, 20 persen. Begitu nyampe sana. Itu beda banget. Iya. Mana ada di Google. Anggrek krayan. Mana ada. Iya, iya. Itu anggrek dimakan oleh suku krayan. Di apain? Ditumis. Ditumis. Jadi desk research itu atau apapun yang kita punya saat ini. Dalam bentuk tertulis. Itu dibandingkan apa yang ada di luar sana itu jauh banget. Justru kita jadi sedih juga. Karena ini harusnya semua orang. Kita kan punya keterbatasan ya. Harusnya masing-masing orang. Terutama yang di daerah. Itu punya inisiatif untuk mencatat ini. Betul. Betul. Kita cuma 2 minggu. Kita cuma punya 2 minggu di setiap daerah. Tapi yang menariknya memang sekarang mulai. Anak-anak di daerah. Masih-masih di daerah nih. Udah mulai mau. Oh udah mulai melek gitu. Udah mulai mencatat. Udah mulai mencatat. Dan kita cuma ngomporin aja. Udah lah bikin aja di TikTok. Bikin apa segala macem. Kalau males nyatet apa segala macem. Ini mau didokumentasiin di situ. Dan mereka sekarang udah mulai bangga. Dan udah ada efeknya. Bahwa yang senang makan makanan tradisional. Begitu ada orang dari luar daerah ke mereka. Pasti nyarinya mereka. Iya gue follow-followan tuh sama beberapa. Ada satu yang emang dia orang dari suku Dayak. Terus abis itu sering ke hutan. Dan anak muda kan. Iya anak muda. Dia upload di Instagram. Di TikTok. Kayak ini buah ini ayo buah apa namanya. Iya itu kan menarik. Jadi orang jadi curiosity-nya jadi gini. Dan ini jelas gak bisa sendirian ya. Tapi setidaknya apa yang kita coba lakukan sekarang. Makanya kita selalu berharap bahwa ini kan bukan ending. Ini justru awal. Ini bisa jadi pegangan buat chef untuk inovasi. Tapi juga yang di daerah jangan lupa untuk melanjutkan sebetulnya. Hey guys kalau kalian enjoy the podcast so far. Thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Ini kalau ada semanis ini apa bahasa Inggrisnya? Ada semanis coba lihat. Cumin atau? Iya itu cumin. Ini cumin. Yang menarik juga Reh. Timnya May kan sebenarnya anak muda semua nih. Oh ya. Yang backgroundnya gak ada satupun yang makanan. Iya gak ada yang bagian kuliner. Jadi timnya apa? Jurnalis atau? Enggak lebih ke ada satu komunikasi. Jadi memang dia yang pegang bagian komunikasi untuk proyek. Lalu ada yang sisanya adalah researcher kayak misalnya urban planning, kemudian social issues. Jadi ada satu yang lebih ke social issues kayak budaya dan masyarakat. Ada satu lagi yang lebih ke urban tapi juga ngobrolinnya ya tentang budaya ya. Jadi konteksnya selalu dari kacamata budaya. Dan yang menarik campur-campur. Jadi ada yang backgroundnya Arab, Dullah namanya. Terus ada yang backgroundnya Aceh, panggilannya Remol. Ada yang backgroundnya Jawa Timur, Lamongan. Oke. Nah ini sebenarnya gak pernah ngeh dengan makanan-makanan seperti itu. Tapi kita berhasil untuk maksa mereka untuk nyobain-nyobain makanan yang bukan dari daerahnya. Iya. Dan it proof kalau mereka suka. Maksudnya makanan-makanan yang aneh yang, nih cobain mangale, apa si cacing itu, nyale gitu. Mau mereka nyobain, oh gak tahu yang enak ya gitu. Maksudnya akhirnya mereka terbuka wawasan. Terbuka ya, terbuka wawasan. Jadi ya itu. Dan kita dari awal udah bilang bahwa kita gak, kita kalau riset makanan, kita mengosongkan diri. Jadi gak ada tuh yang namanya, ih gak enak. Gak ya, karena ini budaya mereka. Betul. Bahwa gak pake garam, tidak menggunakan garam, dan hanya rempah-rempah, hanya berasa itu dari daun-daunan. Itulah budaya kuliner mereka. Jadi kita bener-bener mengosongkan diri ya. Gak janji, pokoknya tidak akan menjanji makanan-makanan daya. Gak ngejudge lah ya. Gak ngejudge. Jadi kalau ini ternyata harus menggunakan, berapa, 150 cabai rawit. Oke, emang kita kepedesan sampai emang mati gitu. Tapi ini bagaimana mereka makannya seperti itu dan dibangka. Gak, dibangka. Oh, dibangka. Beritung, dibangka, beritung. Dibangka, ya. 150 cabai. Jadi ada kepercayaan, mereka ngasih cabainya itu harus selalu ganjil. Oke. Mau 71, mau 91, mau 131. Kalau genap gak pedes. Jadi buat mereka pedes itu 151 ya. Pokoknya waktu itu pakai 100 sekian ya, ganjil. Tapi waktu itu pedes banget. Tapi kita mencoba bertahan. Jadi kita oke. Dibikin dimasak apa? Kayak kari gitu sih ya. Kayak kari, kayak gangan. Iya, kayak gulai, kayak gulai gitu. Pedes banget. Iya, pedes banget. Pedes banget. Waktu itu nyobain makanan lombok yang asli aja. Pedes banget ya. Gak bisa. Itu sudah. Mabuk, saya gak bisa makan. Iya, iya, iya. Dan kita punya masyarakat yang mencintai rasa pahit. Jadi masyarakat Dayak itu sangat pahit. Itu adalah bagian dari keseharian rasa ya. Oke. Jadi yang rotan, yang daun. Iya, maksudnya kita makan rotan udah kayak makan cemilan. Oh iya, rotan ya. Kita makan timun kan gitu. Jadi rotan, rasa pahit, itu keseharian. Kita gak biasa di Jawa. Mungkin kalau saya sih terdidik dengan Jawa ya. Manis, gurih. Manis, gurih. Manis, gurih betul. Manis, gurih, manis, gurih gitu. Jadi waktu riset ini lagi-lagi ya kita mengosongkan ini ya. Mengosongkan diri. Mengosongkan memori kali ya. Mengosongkan memori, oke. Rasa itu kan dari memori. Memori kita kecil. Sekaget, makan rotan juga kaget. Dicocok sambal nih, cobain dulu. Ini, umbut rotan. Makan lokal, cobain sana. Nafsu dong, kayaknya kok enak nih, garing. Di otak, wah ini gurih. Iya, memori rasanya gitu kan. Cocok sambal. Hmm, pahit banget. Pahit banget. Iya, pahit banget. Pahit banget. Tapi buat beberapa, iya masyarakat kan mereka biasa itu, itu enak. Iya, pasti. Itu enak. Pasti. Jadi makanya kita, kita bener-bener salah satu hal yang menyenangkan dari riset ini adalah kita punya pengalaman mencicipi beragam kuliner Indonesia. Jadi gak, gak, gak judgemental gitu. Bahwa yang enak tuh hanya masakan suku ini atau masakan ini enggak. Yang cocok kali, bukan yang enak. Iya, bukan yang enak. Karena setiap masyarakat ada preferensi rasa sendiri-sendiri. Tapi menarik banget kalau gak pakai garam sih. Iya, gak semua orang punya akses ke garam. Betul. Ini yang menariknya adalah waktu kita nyobain makanan di Papua. Karena kan kalau memori rasa kita yang picik ini ya, selalu yang enak itu adalah ada perpaduan garam dan gula. Betul. Kan selalu begitu tuh, baru enak buat kita. Karena kita dari kecil dididik begitu. Tapi ketika kita menemukan makanan di Papua, yang mana semuanya natural, itu malah ngebuka frekuensi baru. Kalau buat gue pribadi. Oh, gak taunya emang makanan yang enak tuh mungkin yang begini ya. Karena ini sangat naturalis. Jadi bukan gak enak, tapi karena kita gak punya memori ini. Iya, baru banget buat kita. Tapi begitu kita cobain, rasa manisnya semua ingredient yang fresh ini yang keluar. Itu dia, yang di Jakarta sulit tuh dapat yang fresh tuh. Sayur aja ya. Iya, betul. Jadi kalau mereka mau ada rasa asinnya, mereka pakai tuh masak pakai air laut. Jadi rasa asinnya dari situ. Yang rasanya juga paling subtle aja kan. Mau dapet manis, mereka pakai air kelapa. Mereka pakai kelapa yang masih muda. Keluar tuh rasa manisnya. Jadi ikan, pakai air kelapa. Ikannya juga ikan manis, jadi itu segar ya. Itu enak banget. Itu dia tuh. Tapi rasa enaknya tuh bukan karena garam gulanya. Tapi ya ikannya udah enak. Kemudian kelapanya segar. Kemudian daun-daun rempahnya juga keluar. Jadi itu ya. Hal-hal kayak gitu tuh suatu pengalaman yang baru. Tapi membuka wawasan. Buah aibon. Aibon. Daun leilem. Daun poho. Daun poho itu sebetulnya kentut-kentutan. Kayak sejenis. Iya. Itu bau banget. Amoniak baunya. Oke. Bau pesing gitu. Jadi bau kentut, bau kentut. Bau busuk. Jadi lucunya waktu si ibu itu abis ini, abis metik. Daun kentut. Jadi ini diremes. Terus kita seru cium. Itu kayak nyium orang kentut. Tapi pas dimasak, ya enggak. Ilang baunya. Dimasak apa? Daun kentut. Dimasak sayur biasa. Kayak apa. Tumis-tumisan gitu. Iya, tapi enggak pakai minyak ya. Jadi kayak direbus. Sampai dihancurkan, dicacah, ditumbuk gitu. Jadi kayak daun singkong tumbuk. Ecing gondok guys. Bisa dimakan. Kolam ikan kalian tuh. Itu enak banget. Itu enak sih. Kayak tomio, kalau enggak kayak... Jadi diiris, tumis. Harus direbus dulu enggak? Boleh, kalau mau direbus sebentar. Jadi pakai tekniknya Chinese gitu ya. Rebus sebentar, terus tumis. Atau mau langsung tumis pun enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan dimasaknya terlalu matang. Oke. Jadi bener-bener char teknik ya. Jadi bener-bener sebentar. Masih crunchy. Crunchy gitu. Kayaknya enak nih. Pak Choi itu lain between lah. Pak Choi, tomio gitu. Nah yang menarik dari eceng gondok ini sebetulnya kita dapet cerita ya. Jadi enggak masak bareng. Karena waktu itu eceng gondoknya masih musim hujan. Jadi mereka cerita, ini kan masyarakat Betawi. Mereka cerita kalau lagi musim hujan, itu yang dimasak si eceng gondok daun. Nanti pas lagi kemarau, kan eceng gondoknya ngumpet di empangnya kering. Nah itu kalau digali, ada bulet-bulet umbinya. Ada umbinya. Nah itu yang dimasak kalau musim kemarau. Wow. Iya, jadi kalau kemarau umbinya, kalau musim hujan sama daun-daunnya. Jadi bukan karena susah ngedapet makanan baru makan eceng gondok. Bukan karena miskin ya. Iya. Bukan karena miskin, tapi emang sebenarnya dikonsumsi. Dan ini sebenarnya juga enak. Biasa kan, ya, stigma-nya itu kan kalau makanan dari alam, oh karena enggak punya duit ya. Bukan juga. Enggak juga. Salah satu juga yang kita lihat adalah waktu kita keliling ke daerah-daerah yang terutama pedalaman-pedalaman, mereka tuh emang enggak terlalu tergantung sama logistik ya. Karena memang makanan mereka ada di alam sekitar. Jadi perubahan iklim benar berpengaruh. Tapi kalau misalnya mereka ribut gara-gara, misalnya kayak pandemi, enggak ada logistik, kapal enggak jalan, enggak problem ya. Mereka baik-baik saja hidupnya. Masa bisa makan. Kita yang di Jakarta panik. Iya. Karena enggak ada yang ngirim ke Jakarta. Betul. Makan tuh beton. Kemarin juga nih, kelapa hutan. Dibawain saya tahu tuh, menarik banget. Rasanya kayak kelapa sama kacang tanah. Lucu ya. Waktu dikunyah, dapet dua-dua rasanya. Betul. Ini ada pandan anggur Papua. Aku penasaran banget. Rasanya kayak apa ini. Ya, itu juga di Papua. Itu lebih buat flavoring ya. Lebih flavoring ya. Buat flavoring, kalau enggak buat mungkus juga. Iya. Ini yang kita temukan ya, dalam riset. Jadi bayangkan sebetulnya, ada banyak hal yang belum masuk. Jadi kalau orang nanya, ini lengkap? Udah lengkap belum? Kita jawabnya enggak. Enggak lah. Iya. Karena ini yang kami temukan selama perjalanan. Tapi di luar itu kan kita belum catat ya. Dan pasti masih banyak. Iya, ini hewan, ini gue lagi liat guys, hewan air. Ikan mah. Ikan banyak. Ratusan ribu kali jenisnya. Iya, ini belum semua. Dugong? Dulu. Jadi sebenarnya, kalau kita ngeliatnya mungkin tidak secara default dimakan dugong. Tapi karena kalau nelayan itu udah nebar jala apa segala macam, dugongnya ketangkep. Dapet. Juga enggak bisa dibalikin lagi kan. Jadi akhirnya juga dikonsumsi juga. Iya. Ada beberapa sudah terlarang. Oh iya dong. Sudah tidak boleh dikonsumsi. Termasuk yang kepiting kenari. Kepiting kenari itu hanya boleh dimakan di Ternate dan Hamahera. Kecuali kalau punya lisens kan. Iya, punya lisens dan yang sananya juga punya lisens bisa ngirim. Jadi kalau ngirim sini bisa menerima. Kepiting Ternate yang di Jakarta yang kita tahu ya kepiting biasa, bukan kenari. Ada enggak, gue pernah lihat di restoran seafood dekat sini, ada live gitu kan. Hah kepiting kenari. Terus abis itu bilang, iya pak kita punya lisensnya kok. Terus dikasih, dikasih lihat suratnya gitu. Tapi karena harganya 2 juta. Betul-betul, kita waktu itu beli 1 juta untuk risetnya. Itu yang paling penasaran sih. Dia kan makan kelapa, mestinya rasanya kayak kelapa dong. Rasanya enak, rasanya enak banget. The best kepiting yang pernah gue makan. Kalau dibandingin sama hairy crab, masih enakan dia. Dibandingin sama Tasmanian crab, masih enakan dia. Kalau snow crab kan enggak dimakan, dimasak ya. Lebih fresh gitu. Kalau snow crab itu lebih pure, dan enaknya emang makannya begitu. Kalau ini dimasak pun masih enak. Itu kayak kumang kan? Iya, iya. Kayak kumang besar. Jadi bukan yang melebar capit kiri kanan. Jadi secara tekstur dia tebal. Tapi lo makan itu memang ada note taste-nya dari rasa gurihnya kelapa. Tapi yang paling unik adalah bagian belakangnya. Oh itu perutnya itu? Jadi kan kalau dimakan itu dia lebih kayak kulit-kulit gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak belakangnya ribs. Oke. Ya kenyal-kenyalnya kayak gitu. Nah itu yang enggak di kepiting lain tuh enggak ada. Tapi katanya kolesterolnya parah banget. Pastilah udah kepiting makannya kelapa. Top banget. Masaknya kuah santan lah ya. Kalau seolah enggak masalah. Yang bahaya nasi sama gula. Tapi itu belakangnya re, paling enak. Dimasaknya jadi nasi goreng. Boleh. Ya ditunggu deh sef masaknya. Ntar ya kalau pulang dari ternate lagi. Challeng banget dong ya ke sana. Kalau gue mikirnya tuh bahasa juga pasti ada language barrier kan. Iya betul sekali. Kami tuh kebetulan karena keterbatasan dana. Jadi kita selalu pakai videographer lokal. Oke. Yang ternyata adalah menjadi suatu keputusan yang baik. Karena mereka menjadi translator. Bukan hanya mereka menjadi translator. Kadang-kadang informannya juga. Jadi karena videographer lokal ini kita biasanya dua orang. Satu tim videographer tuh berdua aja mereka biasanya. Budgetnya untuk berdua. Jadi kita keliling-keliling itu sama videographer lokal. Nah mereka juga kadang-kadang ada beberapa yang semi-semi aktivis. Jadi mereka bilang disini ada ini ada ibu-ibu yang gini. Karena mereka kan dari awal kita zoom sebelum kita berangkat mereka udah tau nih. Oh orang-orang ini nyari resep yang udah hampir punah. Jadi mereka cariin tuh. Jadi kadang-kadang informasi dari mereka. Plus mereka waktu lagi interview video sama ibu-ibu. Mereka merangkap translator. Betul. Karena banyak bukan ada. Banyak sekali ibu-ibu itu. Kalau disuruh jawab pakai bahasa Indonesia. Mereka diem. Kurang lancar. Gak lancar. Akhirnya kita bilang. Ibu gak apa-apa pakai bahasa ini aja. Yang biasa aja. Ibu biasanya pakai bahasa apa gitu. Nanti sama videographernya di translate gitu. Nah ada bahkan sampai pertanyaan bahasa Indonesia-nya pun harus di translate gitu. Karena memang untuk memahami bahasa Indonesia aja mereka enggak. Jadi karena udah tua-tua ya. Udah sepuh-sepuh gitu. Jadi mereka selama ini selalu terbiasa dengan apa namanya bahasa lokal. Apakah yang ini ibu-ibu masak gak ada yang mau ngelanjutin. Iya. Belajar masak itu rata di seluruh Indonesia. Iya rata. Iya. Rata tapi memang ada satu dua tempat yang memang anak-anak mudanya banyak dipaksa. Dan kemungkinan itu yang akan menjadi menarik ya. Iya jadi ternyata kita merasa bahwa pemaksaan ini konteksnya sama agama atau adat. Oke. Jadi memang contohnya kayak di Bali. Kan yang masak untuk pesta adat itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan itu motong bumbu ya. Tapi yang masak itu laki-laki. Nah ini di Mancagera ini sebutannya itu mereka diwariskan. Jadi nanti turunan berikutnya melanjutkan. Jadi itu kayak sesuatu pride. Bahwa gue punya apa namanya. Gue ditunjuk. Nah itu ada di beberapa budaya seperti itu. Kalau di Bali itu kayak beli judi. Nah itu kan juga karena ayahnya dulu juga. Iya. Jeruh. Iya jeruh. Manku. Chef juga. Jadi turun menurun juga tuh. Iya betul. Iya karena kan dia harus masak buat upacara juga. Iya betul. Yang dipersembahkan dan juga buat konsumsi yang datang juga. Tapi itu gak semua. Tidak di semua budaya. Yang juga kita temukan adalah kehadiran. Kita juga tulis di buku pertama. Salah satu penyebab terjaganya resep adalah hadirnya tradisional chef. Jadi di beberapa. Kita menemukan setidaknya lima. Di daerah-daerah yang punya tradisional chef. Kayak si Chef Yudi. Iya. Contohnya gitu ya. Iya di Bali ada mancagera. Tapi kalau mangku memang biasanya juga mengerti makanan. Tapi kalau khusus masak sebutannya mancagera. Mancagera. Iya. Kemudian kalau di Lombok itu agan. Terus kalau di. Dan biasanya laki-laki juga. Kalau di Belitung itu. Apa. Mak panggung. Mak panggung. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang kalau upacara adat. Yaudah dia chefnya. Dia yang menentukan berasnya perlu berapa kilo. Ayamnya berapa ekor. Kemudian who's doing what. Jadi oke kamu motongin bawang. Chefnya benar ya. Esekutif chef. Mereka head chef. Mereka executive chef gitu. Dan itu dibayarnya seikhlasnya. Oke. Jadi mereka. Sama kayak Yusuf. Jadi gak boleh nge-charge. Kalau lagi upacara adat ya terutama. Atau misalnya si keluarga ini ngawinin. Ya pasti ibu ini yang masak gitu. Karena kan dia yang ngerti resep-resepnya. Nah gak ada harga patokan. Jadi seikhlasnya. Terus yang bantuin kan satu kampung. Jadi ya itu mereka semua masing-masing boleh bawa pulang makanan. Atau apa gitu. Jadi chef-chef tradisional ini yang kemudian masih menjaga resep. Karena nanti diturunin. Harus gue samperin tuh salah satu. Iya betul. Itu seru banget. Ada listnya nanti kita kasih. Dan kita ngerasa mereka kurang highlight ya. Kurang terexpose gitu. Chef Yudi karena cucunya aja ngontenin. Oh iya. Dia tuh cucunya yang ngonten. Abis itu dia juga. Dia belajar sama cucunya. Cucunya dibeliin HP. Terus dia ngontenin dia masak mulu. Akhirnya si Chef Yudi juga belajar. Akhirnya jadi ngonten. Iya. Gitu. Iya betul. Selebihnya yang ibu-ibu ini mereka kayak tidak dianggap ya. Di dalam dunia modern mereka menjadi penting pada saat siapa mau kawinan atau mau ada pesta apa gitu. Selebihnya mereka gak dianggap sosok penting. Iya harus di highlight. Itu mereka kurang di highlight. Kemarin Javara juga di Ubud Hutes punya program Hama Daerah. Jambi. Muara Jambi. Muara Jambi ya. Itu juga gak pernah lihat tuh makanan. Dan enak-enak makan ada yang dari sayur. Dari beberapa jenis umbi-umbian yang mereka punya lah. Tales apa banyak ada banyak banget umbi. Uh rasanya manisnya gitu. Beda lah ya. Karena kalau Jambi semua producenya kayaknya masih agak foraging. Iya. Maksudnya masih di hutan-hutan yang mereka nyariin dan segala macem. Aduh itu menarik banget sih. Dan penghasil jamur paling banyak dan paling macem-macem itu sebenernya Jambi. Oh ya? Cuman emang masih underrated banget. Iya. Karena masih di hutan diambilin segala macem. Oke. Itu keren banget mushroomnya. Itu yang gue pengen banget juga riset kesana khusus buat mushroom Indonesia. Itu harusnya. Karena jamur kita aneh-aneh banget ya. Oh aneh-aneh banget. Jadi kita ada satu yang di buku dua tuh satu section khusus jamur. Oh ya? Kemudian ada kita nemu 40 lebih fermentasi. Fermentasi dan. Buku khusus jamur. Emang gimana nih jamur nih? Coba kita cari dulu. Buku berapa tuh? Ada pelawan. Iya ada pelawan. Terus ada jamur kuping. Jamur kuping tikus dibilangnya. Terus ada tri-tip. Eh tri-tip apa? Krieb. Kalau di Dayak. Iya. Apa tuh? Itu jadi kayak jamur kuping tapi kecil-kecil. Tipis. Kalau dimasak jadi kayak. Kalau dimasak di sup jadi ngentelin supnya. Ah. Wow. Wah enak banget. Di pohon-pohon hutannya Dayak. Iya. Kalau jamur ada di waktu itu sempat di foraging trip di Bali sama anak-anak lokafor. Itu dia jamur laron bilangnya. Jadi laron ada satu spinach laron yang kalau dia betelor tuh di gali tanah. Oh oke. Gali tanah nah ada yang mati kan. Gak semuanya hidup. Nah kalau mati dia dari tanahnya tuh tumbuh jamur kecil-kecil gitu. Oh oke. Seru ya? Hitam putih? Putih. Seru-seru. Itu ditumis doang. Iya ya. Enak banget. Gile. Enak bener. Biarpun kayak oh ini jamur laron. Jamur laron. Tapi begitu. Coba in. Jamurnya dari protein soalnya. Jarang-jarang tuh jamur dari protein kan. Enak banget. Bener-bener enak gitu tuh. Ini kita kemarin tuh. Jamur bintang. Jamur sagu kita dapet di Papua. Terus. Kulat kekur. Kulat kekur. Jadi banyak ada beberapa jamur yang akhirnya kita dapet entah di foto di pasarnya. Wah. Kemudian ini kalau jamur yang sagu itu kita masak bareng waktu itu di Papua. Jamur letanjem. Iya terus kemudian. Jamur pohon kemiri. Pohon kemiri ada. Terus jadi jamur kita seru-seru sih. Sebetulnya. Cuma masalahnya emang jamur tuh di Indonesia gak di puridayain banget ya. Iya. Jadi ya nunggu seasonal aja. Kayak misalnya si jamur yang enak banget. Yang kayak si siapa namanya. Morels. Yes. Itu di rumahnya orang di Lombok. Kalau belakang rumahnya masih ada pelataran. Kebon. Kalau bulan antara bulan Februari sampai April. Dia tinggal ngambil doang tuh. Morel. Kayak morel. Mahal banget gitu. Yang paling lucu sebetulnya kita diceritakan ya. Gak sampe liat. Itu jamur di Bali Utara ya. Itu harus diteriakin. Baru tunggu. Diteriakin. Diteriakin. Teriakin apa? Wah tunggu. Ya makanya apapun ya. Kita juga gak ngerti ya. Tapi dia bilang. Dia tepuk tanganin biasanya. Jadi mereka bilang. Ini kalau lagi musim hujan. Di sini ada jamur. Di Buleleng ya. Kita kan naik ke yang Bali Aga. Itu yang ke Bali Tua. Terus mereka bilang. Di sini kalau musim hujan ada jamur. Nah jamurnya itu kalau tumbuh. Itu harus diteriakin dulu. Baru bisa tumbuh. Terus kita juga gak ngerti. Teriakin apa? Mungkin pakai bahasa lokal ya. Tapi lucu banget. Jadi mungkin hubungannya sama. Kayak itu jamur pelawan. Mesti ada thunder dulu. Iya. Kalau thunder itu kan. Begitu thunder. Itu kan dia ngeluarin semua mineral yang ada di langit. Turun ke bumi. Gak tau kalau diteriakin. Kalau diteriakin tuh apa logikanya kita gak tau. Gak tau tuh belum dapet. Iya kita. Sainsnya apa gak ngerti ya. Tapi mereka bilang begitu. Itu yang kayak cerita lo yang. Apa? Ayam perawan itu. Ayam perawan. Itu lucu banget. Di situ kita masukin juga tuh. Ayam hutan. Tapi gak ditulis harus perawan. Jadi bukan cuma Perancis doang yang punya breze. Berese ya. Iya betul. Ini ayam perawan. Dan juga ini masuk ke teknik masaknya. Oh iya. Macem-macem teknik masak yang Indonesia. Yang paling menarik tadi. Lihat-lihat sedikit tuh. Apa? Bambu. Tapi di double. Iya. Double boiler gitu tapi bambu. Double boiler bambu itu suku Tondano. Jadi yang menarik juga dari teknik memasak ini. Sebetulnya ada. Ini dibagi dua. Proses masaknya sendiri sama sebelum memasak. Nah kita menemukan ternyata di Indonesia tuh proses menghaluskan bumbu tuh ada macam-macam. Ada daerah yang gak ngulek. Jadi dia mencincang bumbunya. Di rajang gitu ya? Di rajang. Terus ada yang numbuk. Jadi bukan gak ada ulekan. Ada yang tumbukan. Jadi tuh kalau tumbuk tuh lebih kasar. Kalau ulek halus. Nah ulek sendiri ada dua macam. Ada yang model satu tangan kayak di Jawa biasa. Tapi ada yang dua tangan kayak di. Ngulek ada tiga macam. Iya mungkin. Jadi ada yang ngulek Jawa satu tangan. Ngulek Jawa. Ada yang pakai batu hunder. Giling. Terus ada yang bentuknya silinder batunya. Iya. Giling juga. Nah jadi. Tapi ada daerah-daerah yang gak kenal ulekan. Jadi mereka cincang doang. Kayak mana tuh? Kayak Bali tuh gak kenal ulekan. Iya. Mereka hanya cincang. Cacah. Semua cincang. Dan. Ada masakan-masakan yang gak dimasak. Jadi memang matangnya misalnya kayak dengan jeruk. Atau. Memang dimakan mentah. Jadi Indonesia tuh banyak juga masakan yang. Kemudian bakar batu. Bakar bambu. Bakar batu ada empat. Bakar bambu saya bagi beberapa. Karena kita sesuai pertemuan kita ya. Bakar bambu. Masak di luar bambu. Iya itu yang di Jailolo yang kebetulan. Aduh sayang banget ya. Kita ngambil foto sendiri. Dan kebetulan fotonya kemarin dicoba dicari. Jadi dia ditempelin di bambunya Reh. Iya. Oke jadi bambu yang panas itu. Gak dari dingin. Dari dingin. Dia ditempelin biasanya dia rekatnya tuh sagu. Jadi dia sama kelapa, sama ikan atau sama apa. Jadi kayak dibikin paste dulu. Setelah itu ditempelin di bambunya. Di luar bambu ya. Jadi baru dibakar di atas barahnya. Jadi kayak sate tapi gede. Jadi kayak gulungan adonan gitu. Jadi waktu udah kering dikeluarin di bambunya ditarik. Dari selongsongnya terus dipotong-potong jadi kayak gelang. Makanannya pakai kuah ikan dan gitu ya. Merebus bambu dengan bambu di dalam bambu. Iya. Itu lucu banget. Double boy. Tomohon. Tomohon ya. Tomohon. Untuk memasak kapu linulut. Kapu linulut. Kapu linulut tuh kayak ayam hutan gitu. Burung hutan. Bakar batu. Bakar batu. Betul. Ada empat macem. Ada yang ditimbun. Ada yang bentuknya batunya menggunung. Bakar sekam nih baru. Bakar sekam. Baru ini nih. Sekam yang itu. Padi. Di tutupin gitu. Iya di kubur. Dikubur. Jadi kayak bikin ayam betutu. Oke. Iya. Ayam betutu tuh bakar sekam. Tapi rupanya gak cuma di Bali. Di beberapa tempat di Indonesia Timur juga pakai begitu. Ada ya. Iya. Kemudian yang seru juga adalah transfer panas. Jadi di Indonesia tuh ada masak-masak yang tidak langsung di api. Jadi transfer panas. Contohnya misalnya sagu papan atau roti sagu yang di Indonesia Timur itu menggunakan catakan namanya Forno. Kita sih menduga ini ada pengaruh Spanyol atau Portugis ya. Karena Forno itu artinya oven. Oven. Forno. Jadi kita shock waktu dia bilang alatnya namanya Forno. Jadi tanah liat, kotak terus di dalamnya ada partisi-partisi gitu. Nah si Forno ini dibakar dulu. Di atas barang api sampai panas banget. Terus diangkat. Baru si adonan roti sagu ini masuk. Terus dibiarkan sampai dingin baru dikeluarin. Jadi transfer panas. Jadi bentuknya roti tawar. Iya. Seru sekali. Salah satu heat transfer yang juga seru adalah di Kaimana. Masak labu menggunakan akar rotan. Jadi ini labu akar rotannya sekitar 3-4 meter. Terus satu ujung ditancapkan ke labu. Terus ujung yang disana dibakar. Lalu dia pelan. Jalan apinya. Heat transfer. Sampai si labunya empuk. Sampai habis labunya dibuka dia mateng. Itu heat transfer. Itu gak pernah belajar tuh tentang. Gue juga belum nemu. Gue jadi nyari referensi di Cina. Kepikir indirect heat ini enggak ya babunya. Enggak. Iya heat transfer. Sebetulnya bakar batu juga heat transfer. Karena batunya kan dibakar dulu. Yang panas. Baru abis itu dimasukin. Baru panas-panas dipindah ke ditumpuk di atas makanan. Jadi sebetulnya. Gila. Kalian gak mabok ini sih? Mabok-mabok. Mabok-mabok. Ini. Makanya perlu buku. Supaya mengingatkan lagi. Karena gak semua apa namanya. Pokoknya yang waktu itu juga yang jadi penting adalah setiap trip itu kita pulang nyatet. Bikin laporan. Karena kalau gak lupa. Kalau gak skip. Jadi kita waktu itu catet. Kita tumpuk semua. Yang resep ada khusus foldernya. Kebetulan teman-teman lain yang bagian nyatet resep. Jadi kita kalau lagi resep tuh berbagi tugas. Ada yang bantu ibunya masak sama nimbang. Karena kita selalu bawa timbangan. Oh ini satu hal yang penting. Itu mereka marah ya. Karena ngeganggu proses masaknya. Terus kadang mereka bisik-bisik ke temannya. Kita biasa masak gak begitu katanya gitu. Gak, sebenernya kita bilang enggak bu. Kalau mau masak. Entar dulu bu, entar dulu dulu. Sini dulu bu. Oke. Enggak bu. Soalnya kan kita perlu catet. Nanti kalau supaya orang bisa ikut kan. Ikut masak gitu. Jadi kadang-kadang gini. Oh cabainya kurang. Terus dia mau tambahin kan. Kita timbang lagi gitu. Jadi ada penotalan. Karena mereka masaknya kan pakai feeling. Jadi pada saat udah hampir setengah jadi. Dia ngerasa kurang pedas, kurang apa. Ditambahin lagi bumbunya. Nah itu kita catet lagi. Jadi waktu riset tuh ada yang jagain. Jadi setiap kali ibunya mau masukin sesuatu. Kita selalu, bu bentar bu, bentar bu. Timbang gitu. Jadi ada beberapa yang bumbunya kita datang udah halus. Jadi kita cuma catet nama bahannya. Tapi kita gak tulis gramasinya. Tapi hampir semua kita coba sebisa mungkin kita catet. Dan ada nama pemilik resep. Itu menjadi satu hal yang di bawahnya itu selalu ada siapa dan di mana. Itu menjadi penting. Ini udah buka berapa halaman nih yang resep nih gak ada yang tau nih. Iya, iya, iya. Sayuruh pusu, perangi kopuhu, tawana kaut. Wah. Nah ini juga kita waktu lagi meeting ini ribut banget ya. Ngebahas struktur buku masak. Kenapa? Karena kita mau gimana presentnya. Karena ada yang mau dari Aceh dulu. Misalnya dari Aceh terus jalan ke timur. Terus akhirnya setelah berdebat segala macem kita ketokpali boh. Kita bikin buku masaknya untuk mereka yang gak ngerti sama sekali. Misalnya gini, aku gak ngerti masakan Indonesia tapi mau masak sayur. Ya gue buka bagian sayur. Jadi dibaginya sebagai buku masak biasa. Yang kalau orang mau masak ikan ya dia buka bagian ikan. Tinggal di info dari daerah mana. Yang penting disitu ada cerita sedikit tentang makanan apa ini. Lalu dari daerah mana. Jadi gak ini ya. Terus yang menarik juga Indonesia punya makanan lengkap. Jadi makanya ada kategori makanan lengkap. Makanan lengkap tau? Bubur manado. Oke. Jadi udah ada sayurnya, udah ada karbonya, kutihnya, semuanya jadi satu. Ya kayak nasi uduk itu kan sebetulnya dibilangnya lengkap ya. Jadi udah gak pake lauk lagi ya. Semua lauknya udah ngapruk. Sate biu. Sate pisang. Sate pisang. Sate vegetarian Indonesia. Plan based. Plan based. Jadi bisnya. Pisang batu muda. Itu enak banget re. Enak banget. Itu kayak ubi rasanya. Dari Bali? Iya. Gak ada yang pernah ngajakin gue makan sate biu nih ke Bali. Gak ada yang jual. Ibu-ibu yang masuk. Mungkin harus kesana ya yang Bali tua itu. Iya boleh. Kalau kapan nanti kita bikin trip bareng kesana. Lawar Kelungah. Iya. Kelungah tuh kelapa. Kelapa. Kelapa muda. Batok kelapa. Batok kelapa muda. Sama kayak di Aceh. Aceh ada rujak ugroh. Yes. Wah itu sehari makan empat kali saya. Nah ini sayurnya. Lebih enak nih. Sayurnya. Ini asin. Sayurnya. Jadi ada dua daerah yang makan batok. Bali sama Aceh. Di sini kemarin gue nemu di supermarket. Kelungahnya. Oke. Mereka jual airnya. Iya. Mereka udah branding tuh sebagai air kelapa. Tapi begitu gue cek. Dalamnya masih kelungah. Jadi bisa dapet dua. Kalau begitu. Iya. Kan gue doain banget tuh saya rujak ugroh itu. Iya enak banget ya. Enak banget. Enak banget. Apun deh rujaknya di Aceh. Betul-betul. Jadi ya itu. Akhirnya kita kesusunnya sesuai. Sesuai orang. Kalau gak ngerti sama sekali nih. Mau masak apa ya. Ya udah aku buka bagian apa. Sambel. Nambah sawi laut. Sayur sawi laut. Gila itu enak banget. Ini gak nemu nih di Aceh waktu kemarin. Lo kalau di Copenhagen makan sea lettuce. Yes. Sea lettuce. Itu pinggir pantai. Itu pinggir pantai. Kita jalan metik di pinggir pantai di pasir. Tanaman pasir. Gila. Itu gue bawa ke Jakarta hidup. Tanemannya. Gue taruh aja di pot di rumah. Hidup. Tapi gak bisa banyak. Gak bisa banyak. Sayur daun mendui. Mendui. Ampun deh. Iya. Itu ini harusnya bisa jadi inspirasi banyak orang. Banyak ini ya. Maksudnya untuk memasak apa ya. Masakan Indonesia. Iya kan bisa dimodif ya. Boleh. Boleh sekali. Kovo-kovo. Kovo-kovo. Enak banget. Ini kayak. Ikan hiu atau tongkol. Mereka bilangnya ikan hiu dulu. Udah gak boleh. Udah gak boleh. Jadi kita tulis ikan hiu atau tongkol. Dihaluskan dan dibentuk seperti tempe. Ini dibakar ya? Iya. Padahal teksturnya hiu sama tongkol beda. Iya. Terus abis dibakar di daun. Dikluarin tuh dikasih kuah santan. Uh. Oke. Terbaik. Wow. Wow. Ikan tumis dubele. Perkembangan Nike. Ikan Nike. Ikan yang kecil-kecil sekali. Iya. Kayak teri nasi. Kayak teri nasi. Ada landak segala macam. Pantus saya siap naik terus badannya. Iya. Naiknya gampang nuruninnya ampun. Ini masih sisa 10 kilo. Sambal ya? Ada 30 lebih sambal. Sambal? Iya. Di belakang. Sambal yang unik ya? Bukan sambal terasi tambah apa jadi satu jadi dua. Bukannya gitu. Ada macam-macam sambal. Paling agak-agak di belakang. Sambal-sambalan ada. Jadi kita ya sambal juga menarik ya. Semua makan sambal gak rata? Semua enggak. Enggak juga sih. Papua sama sekali gak pedas. Oke. Protein serangga. Protein serangga betul. Hem-o. Hem-o. Sagu. Ulat-sagu. Jamur sagu. Waduh. Itu. Putul. Putul ini enak banget. Masih selestari itu serangga-serangga dikonsumsi di daerah-daerah? Di Wonosari iya. Karena orang masyarakatnya masih mengkonsumsi. Sebagai makanan sehari-hari. Di mana terus ya? Wonosari itu Jawa Tengah. Dekat Jogja situ. Jogja sejaman dari Jogja. Iya dia agak pegunungan. Kalau mau kulineran serangga hayu. Enak ya. Maksudnya kita. Terus terang. Gue juga gak nyangka bahwa serangga itu seenak gitu. Gue pikir cuman kayak di Thailand gitu. Cuman yang digoreng apa segala macem. Ini gak ditumis sebagai protein tambahan. Jadi ada sayurnya. Ada enginya. Jadi enak. Karena gurih juga kan. Ini sambal nih. Getah. Darah ayam. Bahan utamanya. Iya sambal darah. Mentah. Dimasak dikit ya? Masak dikit ya. Masaknya pakai asemnya kan? Oh iya telur ayam. Dikentalin pakai telur sedikit. Sambal darah. Dan itu juga menarik ya. Ternyata masyarakat. Ternyata umum. Darah ayam itu umum. Dimakan di masyarakat di daerah ya. Jadi kita waktu itu lumayan berkali-kali dapat. Menu darah ayam. Tapi hebatnya adalah mereka ada pairingnya. Jadi darah ayam itu harus di pairing sama ini. Supaya kuman-kumannya gak hidup. Iya. Jadi matiin. Ada getahnya. Kalau yang kita belajar di masakan Perancis dan segala macem. Dia fungsinya hanya untuk ngentalin kan? Betul. Dan umaminya aja. Kalau ini ada lagi tambahan ya. Ada getah apanya. Getah sika. Pohon sika. Ada satu lagi getah yang menarik. Getah sika itu kalau dicampur sama si darah. Jadinya kayak mayones kentelnya gitu. Mengental dia. Darah ayam saat disembelih. Beri air jeruk nipis. Asam cikalah. Dan mereka juga pakai darah babi ya. Yang ada beberapa ya. Iya ada beberapa. Tapi itu di Sumatera Utara ya. Sambal lado, pati, santan. Sambal luat. Oh itu gue hampa nangis gue. Makan yang asli. Beneran nangis gue. Pedas buang. Ampun dah itu. Sambal luat. Cuman sambal sama bawang dong. Cabai nyampun ya. Pedas yang gila banget tuh. Koromude. Wah ini sih buat chef-chef yang lagi belajar makanan Indonesia ya. Wow. Iya banyak kalau sambal temuan-temuan itu. Banyak yang makan sambal tapi memang ada beberapa yang mereka tuh sambalnya nyatu ke makanan. Jadi makanan emang udah pedas. Iya. Ada yang begitu. Dan gak semua sambal tuh cocolan kan. Enggak. Ada yang jadi kondimen. Iya betul. Dan ada yang ya itu. Ada yang gak pedas sama sekali. Kayak di Papua tuh tidak mengenal cabai. Ini sambal sirapadang tapi dari Sumbawa. Iya itu enak banget ya gila. Enggak maksudnya nih. Oh namanya sirapadang. Padang tuh merah kayaknya jadi lebih kayak sambal merah ya artinya. Kemiri, bawang putih, daun jeruk, cabai rawit. Wow oke. Itu enak banget sampe gue inget ya nambah nasi. Socolan menikmati mangga muda. Wih kayaknya mantep banget nih. Iya betul. Sirapadang. Sambal roa dengan pala. Iya emang yang mainstream-mainstream lah kalian gak include. Yang mainstream-mainstream udah banyak yang. Sambal jagung petai. Iya. Sambal bawang. Bawang rambut apa sih dari tadi kita? Bawangnya. Muncul terus. Bawang dayat apa? Iya kucai. Apa lokiyo. Lokiyo. Cincalok. Cincalok. Fermentasi ebi. Oh kayak Thailand punya dong. Iya. Ini punya orang bangka. Sambal cincalok. Sambal bakasang. Bakasang. Bakasang tuh ikan, fermentasi ikan. Fermentasi ikan. Iya. Kalau yang murahnya perut ikan doang. Biasanya mereka ambil dagingnya, ikannya semua. Oh gadsnya. Gadsnya semua dari, apa namanya dari insang, dari dalam apa segala macam jadiin satu. Nanti udah hancur baru diambil air. Oke garum ya. Iya garum. Basenya garum. Bahasa fancy nya sekarang tuh. Iya. Wah kacau. Terus ini udah jadi buku mau bagaimana? Ini dijual belikan? Akan dijual belikan, tapi yang edisi, kita tuh misi pertama yang harus, yang kita janji lakukan setelah buku ini jadi adalah membagikan ke semua sekolah masak. Sekolah perhotelan dan sekolah masak. Oke. Tapi sekolah tinggi ya, jadi bukan di level SMK. Dan ini kita lagi proses mapping, sekolah mana aja dan udah mulai kirim surat, bersurat. Untuk apa mereka kalau mau ya kita kasih gratis. Kita pengennya sih bukan cuma dikirim lewat pos. Kalau bisa juga kita bisa dateng terus gitu bisa bikin paparan. Paparan ke mahasiswa, supaya kita bisa jelasin nih apa sih sebetulnya, kenapa ini menjadi penting, kenapa kamu perlu tahu, terus habis itu baru tentu ada penyerahan buku. Jadi mereka tuh punya buku ini di perustakaan, siapa aja anak-anak itu bisa ngintip, bisa lihat, bisa motret, dibawa pulang resepnya terserah. Asal jangan dirobek. Di foto boleh. Tapi artinya mereka punya database ini di sekolahnya. Itu sih. Harus bikin versi digitalnya sih. Will, do. Mungkin akan kita masukinnya lebih ke Amazon. Versi digitalnya sih. Karena kita masih percayanya baru sama Kindle. Yang PR berikutnya adalah mentranslasi ini dalam bahasa Inggris, karena banyak istilah. Agak sulit di translate ke bahasa Inggris. Kayaknya kasihan juga translatornya, karena translatornya bukan hanya translator yang bersertifikat kan memang harus kan. Tapi ini yang juga mengerti makanan. Karena kan mengulek, ada istilah-istilah masak yang dia juga harus tahu gitu dalam bahasa Inggrisnya. Bukan sekedar lempar ke Google, misalnya atau Google Translate. Orang ini banyak yang gak ada di Google. Iya, makanya. Jadi kan pusing ya. Jadi memang. Ini penting banget kayaknya harus di bahasa Inggris kan, supaya tidak hanya. Nomor satu adalah orang Indonesia harus tahu dulu. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, mereka bisa baca, punya akses gitu. Nah yang kedua tentu, ya kita pengen dunia juga tahu. Indonesia tuh sekaya ini. Iya, dan akhirnya sih, thank you banget loh ada buku ini. Buku, kalau zaman dari zaman dulu udah ada nih buku beginian gitu. Seenggaknya tahu lah tekniknya, kelihatan bahannya. Kalau yang emang gak kesampean bahannya bisa cari substitusinya. Itu lebih mudah, kalau tahu gitu kan. Tapi harus kesono kayak kalian, kalau mau belajar. Mabok, gede banget, ya kan. Mahal. Masanya sudah memungkinkan, semuanya udah digital. Maksudnya foto juga jadi lebih mudah. Kalau zaman dulu kan, zaman gue apalagi baru mulai selesai sekolah ya. Mungkin kan semua foto juga masih. Harus nyontek dulu di Peri Plus. Iya. Kalau gak ada yang lihat, buka. Buka buku ya, buka buku foto. Pura-pura mau beli buku, boleh gak buka pasirnya? Iya, lihat-lihat atau gak jadi deh. Thank you banget buat apa kerja keras kalian berdua nih. Mame dan saya beragil. Ada tiga orang lagi, jangan lupa. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. Dan ini kerja keras kalian semua akan sangat ngebantu si kuliner Indonesia. Khususnya yang direk ke industri safe gitu sih. Iya, betul. Program-program yang melestarikan budaya dan makanan. Iya, betul. Kalau menurut saya sih, challenge terbesarnya tuh kadang-kadang gak nyampe ke industrinya. Betul. Gak nyampe ke industrinya. Nah, ini sih udah pasti nyampe sih tinggal baca. Mudah-mudahan. Iya. Ada deh ntar sambal ini, itu di restoran-restoran ini. Bentuknya modern gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya kan. Ini lebih ke guideline. Guideline, ya basic. Masalah orang mau ngembangin lagi tersendiri, ya itu masing-masing experience ya yang akan nentuin. Iya. Seru, 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 seru. Guys, konteks saya fragil sama Mbak May, ini palak nih bukunya. Iya, iya, iya. Oke, Pusaka Rasa Nusantara, warisan budaya kuliner Nusantara. Rekomen, stay tune nanti kalau bukunya udah bisa dibeli. Nanti kita bantu kabarin ada satu sampai empat guys beli semuanya. Ini kita masuk Q&A ya. Oke. Masuk Q&A. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita tanyakan ke guys kita. Pertanyaan pertama dari AELOLEO underscore. Apa definisi dan parameter bahwa suatu masakan Indonesia itu dapat dikatakan sebagai makanan tradisional? Misalnya dengan rentang waktu tertentu atau seperti apa nih? Oke, ini menarik karena waktu proposal awal itu kita debat kanan-kiri diskusi ini ya. Kategori tradisional itu sebetulnya apa? Dan itu juga ditanya sebetulnya sama pihak donor. Kalian batasannya apa saja gitu? Nah, satu kita tidak menggunakan kata otentik sehingga tidak membuka. Karena sampai sekarang kita sulit untuk menyatakan mana yang otentik. Tidak ada catatan dan kata otentik sendiri kan yang artinya asli itu yang mana. Tapi tradisi itu clear. Kalau tadi pertanyaannya adalah makanan tradisional. Nah, tradisi itu sebetulnya adalah berasal dari kata Yunani yang artinya diturunkan, diberikan ke generasi berikutnya. Jadi ranahnya itu clear banget bahwa makanan ini memang dari generasi-generasi sebelumnya. Dan ada di dalam misalnya pesta adat atau misalnya mereka cerita dulu nenek saya masak ini. Jadi itu memang hands down. Yang juga kita clear dalam riset ini adalah kita tidak memasukkan bahan-bahan yang kita tahu baru masuk. Kayak misalnya terigu. Jadi kalau makaroni mau dimasak tradisional pakai sambal tradisional pun kita gak terima. Karena clear itu baru masuk. Jadi semua bahan-bahan itu kita bisa lihat nih, oh bahan ini memang ada di lingkungan. Karena masakan tradisional itu biasanya pakai bahan sekitar. Jadi kalau masakan orang Dayak ya masak rotan. Kalau orang pinggir pantai ya ikan dan seafood. Atau makanan rawa misalnya. Jadi itu jelas. Dan itulah yang kita sebut dengan makanan tradisional. Artinya itu diturunkan. Dia cerita bahwa ini dulu nenek saya masak. Atau ibu saya masak. Dan saya ingat waktu masak kecil kita selalu dimasakin ini. Itu sebutannya. Oke. Jadi mau nambahin? Kalau saya melihatnya memang minimal 3 generasi. Atau kalau range waktunya. Biasanya kalau kita research tuh. Kalau saya ngambilnya adalah maksimum di 100 tahun dulu aja. Karena kalau datanya yang lebih dari 100 tahun ini biasanya udah gak banyak. Maksudnya udah mesti nyari referensi-referensi yang lain. Yang mungkin adanya gak di Indonesia. Jadi waktu itu aku menyarankan untuk. Udah deh di 100 tahun aja dulu. Jangan lebih. Itu yang akan kita pakai. Jadi itu baru bisa dibilang sebagai makanan tradisional. Kalau udah sampai 3 generasi. Iya betul. Setuju. Tapi bukan berarti apa-apa harus Indonesia harus makan. Harus otentik sama percis. Ya gak bisa dong. Gak bisa. Gak bisa. Iya gak bisa dong. Bahannya gak kesampaian. Sampai Jakarta atau Bali. Betul. Fungsinya ini kan mencatat. Mendokumentasi yang pernah ada. Bahwa ini nanti dimodifikasi. Atau menjadikan bahan. Atau dasar untuk inovasi. Itu harus. Kan berkembang ya. Kuliner Indonesia harus berkembang. Dasarnya ada. Lalu dikembangkan menjadi sesuatu yang inovatif. Ada satu acara juga. Lupa namanya. Kalau gak salah di Youtube juga. Apa di series ya. Jadi ada satu makanan asli. Dibilangnya makanan otentiknya Perancis. Iya. Di tahun 18 sekian kah. Atau berapa. Kan mereka datanya kuat ya. Kemudian dimasak dengan. Dimasak dengan. Di masa sekarang. Tapi dipakai ingredients yang mungkin zaman dulunya. Itu udah gak bisa dimakan sama orang sekarang. Gitu. Karena secara rasa juga. Mungkin lidah manusia ini juga. Udah berubah. Berevolusi ya. Iya. Udah berubah. Jadi memang beda-beda. Emang ada masanya masing-masing lah. Betul. Saya tuh sangat terespek nih. Sama chef-chef yang lagi. Emang komit makan-makan Indonesia. Buka tempat makan. Atau restoran Indonesia. Saya sih masih kapok sih. Saya masih kapok. Udah bikin sebisa. Kita sebaik-baiknya. Masih kayak. Ini bukan otentik. Iya. Siapa yang mau bikin makanan otentik. Iya. Betul. Betul. Jadi mesti ditambahin tagline. Makanan Indonesia tapi bukan otentik. Iya. Makanya itu penting sekali. Kita naruh nama pemilik resep. Iya. Karena kenapa? Karena ini resep makanan A oleh Ibu B. Karena kalau enggak nanti Ibu yang lain bisa aja bilang. Oh Ibu saya kalau masak enggak gitu. Ibu C beda lagi. Enggak masalah. Enggak masalah. Betul. Yang kita masukkan disitu adalah masakan versi Ibu B. Betul. Yang adalah nama masakannya ini. Sudah gitu. Jadi itu menghindari polemik yang enggak perlu ya. Iya. Betul. Setuju banget. Setiap keluarga pasti punya versi masing-masing. Iya. Betul. Lanjut. Pertanyaan kedua dari Uh underscore kitchen. Bu May, apa mungkin kedepannya Nusa berkolaborasi dengan instansi pendidikan untuk menyusun bersama kurikulum yang tepat untuk generasi seterusnya? Nah, sekolah masak khusus Indonesia. Oke. Memungkinkan gak sih? Oke. Memungkinkan. Kita buka ini wajunya dikit-dikit nih. Biar tambah seksi. Memungkinkan banget. Ada beberapa yang sudah mulai approach. Tapi satu hal yang pasti, kami melihatnya ini lebih kelanjutan. Jadi kami merasa bahwa setiap, sudah benar sekolah masak yang ada di Indonesia itu kan menggunakan standar internasional. Betul. Karena mereka harus tahu dong standar higienis, cara memotong internasional ya, di dunia seperti apa. Nah, ini lebih sifatnya pendalaman. Jadi bagi yang tertarik ke makanan Itali, ke makanan Jepang, makanan Jepang. Makanan Indonesia ya berarti belajar ini. Jadi spesialisasi. Iya, jadi lebih ke spesialisasi. Basisnya tetap harus apa yang sudah ada di sekarang. Cuman sekarang jadi belajar masak. Masak bambu. Misalnya, oh ternyata ada sekian macam. Terus dicoba praktik. Kemudian masak, misalnya batu. Masak sekam. Kayak gitu-gitunya itu dipraktikkan. Bisa. Bisa. Berupa. Tapi kalau pertanyaan kemarin ke kurikulum ya. Kalau bentuk sekolah bisa. Bentuk sekolah masak bisa. Tapi kurikulum ini yang mungkin menarik juga adalah pertanyaan dari, atau ajakan dari, kebetulan dari teman-teman kementerian pendidikan, bahwa ini bisa nggak dijadikan kurikulum. Nah, kebetulan kita juga punya teman yang, dia tuh baru balik dari Jepang ya. Terus dia punya banyak buku anak-anak. Buku pelajaran SMP. SD dan SMP. Ternyata di Jepang itu, makanan memasak itu menjadi sesuatu yang penting banget. Jadi life skill. Jadi life skill. Pegang pisau, motong, jadinya begini, itu begitu. Membedakan ikan yang busuk dan masih segar. Memilih sayuran, jenis-jenis sayuran. Mempelajari makanan dari Jepang utara sampai selatan. Bedanya apa? Daerah ini khasnya apa? Daerah ini khasnya apa? Di Jepang udah mulai tuh? SD, SMP. Dan diajarin baca labeling. Baca nutrition fact. Terus kayak gitu, parah ya. It's a life skill. It's a life skill. Terus ada gizi. Ini yang masuk protein apa, yang masuk karbo apa, yang masuk kayak gitu-gitu. Dari SD. SD dan SMP. Jadi gak heran kalau misalnya orang Jepang betapa bangganya dengan makanan mereka sendiri. Karena dari SD pun mereka sudah diarahkan emang untuk bangga seperti itu. Dan ini yang kita lagi coba dengan pola pikir yang sama. kira-kira poin-poin apa saja yang perlu anak-anak tahu di level SMP dari pengetahuan yang kita tahu ini. Supaya mereka tahu bahwa ini gak sehat, ini sehat. Terus terang kita khawatir banget, karena salah satu, ada satu momen yang kalau menurut gue tuh kayak sadar, tapi sadar dalam keadaan sedih ya. Jadi waktu di salah satu desa itu kita baru datang. Terus dikasih sama ibu-ibu yang punya rumah itu tuh ubi-ubian singkong rebus ya. Terus kita makan kan, wuh enak gitu. Ya hanya direbus aja dengan garam sedikit. Jadi ya, very plain. Tapi kan kita appreciate, oh ya ini tradisional. Nah terus si ibunya bilang, anak-anaknya, ada anak kecil lari-lari cucunya ya. Terus kita tawarin, mau gak gitu. Terus dia kan malu-malu gak mau gitu. Terus kata ibunya, gak mau anak-anak sekarang tuh gak ada yang mau makan ini. Terus yang moment of revelation tuh adalah aku lihat anak itu lagi makan snek ya. Dan terus kita baru tersadar bahwa, oh my God, snek-snek itu, snek cemilan yang dibungkus itu, itu kan tastenya didesain. Di untuk addiktif. Oh iya, nagih. Nagih, udah pasti nagih. Nah, kalau anak-anak kecil itu dari umur satu sudah dijajalin itu, maka memori rasanya udah hancur. Jadi gak mungkin program makan sehat sekeren apapun akan keterima ke lidahnya anak-anak kita. Karena anak-anak kita sudah sangat sakau dengan taste itu ya. Makanya, sesederhana ubi rebus dan singkong rebus itu gak keterima gak anak-anak. Jadi memang nomor satu, menurut kami, isunya di anak-anak kita selain bahwa pengetahuan mana yang sehat, mana yang enggak adalah jangan dikasih, jangan dikasih rasa. Karena kalau enggak rusak paletnya. Harusnya makanan-makanan itu dikasih betas umur. Betas umur. Iya, setuju sih. Minimal 5 tahun. Iya, minimal 5 tahun. Supaya, kan kita bisa lihat kalau di luar negeri anak-anak kecil itu dipotongin wortel, direbus sedikit atau dipotongin ketimun, kemudian mereka nge-mailnya itu ya. Sehingga apresiasi dia terhadap rasa ketimun, rasa wortel atau tomat itu naturalis. Buah es itu sayur sebagai itu tanpa bumbu, tanpa garam, tanpa apapun gitu. Nah, ini yang kita sangat concern. Karena itu sampai ke daerah, kepedalaman itu anak-anak tidak mau makan lagi makanan tradisional dan kita paham kenapa? Karena memang palet rasanya rusak. Iya. Karena itu juga yang sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya ini jangan-jangan ini juga memberikan kontribusi dengan keadaan sekarang dimana banyak yang gagal ginjal. Pasti. Maksudnya dari kecil mereka sudah makan begitu segala macamnya. Jadi, saya setuju banget dimana pemerintah akan ngasih cukai buat gula yang saya dengar terakhir buat minuman terutama. Kalau bisa juga makanan-makanan snack yang seperti ini juga harus dikasih batas ubur supaya paling nggak mereka bisa ada pilihan. Karena kalau dari kecil sudah dikasih makanan-makanan kayak gini itu pasti sangat merusak memori rasanya mereka dan juga lidah. Setuju sih. atau mungkin kayak kalau di keluarga gue dulu ya Ciki sih kalau misalnya yang Ciki yang makan-makanan snack bungkusan gitu ya of course kalau makan dia omelin tapi kan gue tetap ngumpet-ngumpet setelah 5 tahun kan setelah umur 5 tahun lah baru bisa nyari sendiri iya sebelum itu kan apa yang dikasih orang tua betul tapi dulu kan yang masak itu selalu omah dan saklek gitu ini makanan adanya ini kalau lo nggak mau makan di rumah nggak usah makan yaudah kamu lapar ya kamu lapar terus kan selalu ada makanan ada sayurnya gitu kan kalau itu sayur nggak habis itu gue sampai piringnya udah kosong semua tinggal sayur tuh sangkung gitu kan itu gue nggak boleh keluar dari meja itu gue nggak boleh keluar dari meja karena ada timun gue udah aduh gue nggak suka banget lagi tapi nggak bisa main nih gue mau main temen gue di depan yaudah lah gue sikap habis itu gue main tapi itu mungkin dia bisa menjadi pemerintah yang baik tapi minimal ya itu kalau udah kena snack-snack itu aduh parah ya udah susah yang lain keterimanya udah nggak bisa dan satu hal yang gue pernah nyoba waktu itu gue cuman bilang sama May anak-anak jangan dikasih mie instan sampai umur 12 kenapa? karena kalau misalnya dari kecil udah kena itu pasti nggak mau yang lain kalau mereka mau mie ayo kita makan mie yang fresh and it's proven bahwa anak-anak gue tidak sakau sampai sekarang mereka nggak itu makan apa segala macam mereka seneng beli yang Thailand lah Korea, Jepang apa segala macam tapi tidak menjadi addicted yang penting itu kalau buat gue jadi tau kapan mesti stop kalau gue sakaunya mau bak mie tapi kan dia fresh kan gue juga tapi bukan berarti harus instan betul pertanyaan terakhir dari belajar FNB Hai Mbak May menurut saya mengumpulkan resep dan publikasi buku adalah hal yang sangat keren tapi untuk encourage audience lebih luas ini aja nggak cukup butuh program pemerintah untuk bikin regulasi sistem khususnya pendidikan gimana solusi tentang hal ini ya sekolah iya betul sekolah masukin ke itu masuk ke sekolah itu sih cita-cita kita sekarang berikutnya memasukkan minimal ya pengetahuan dasar yang mungkin kalau saya ngerasanya waktu gue kecil dulu kayaknya diajarin deh gitu maksudnya ada pelajaran minimal buat semua anak-anak disitu diajarin minimal nasi goreng mie goreng masak bareng lah dari situ kan dapet experience ya nah mungkin nanti tinggal diperbaiki masak-masakannya yang lebih sayuran kah apa misalnya masak lodeh masak capcai atau apapun yang lebih cocok dengan gizinya tapi paling enggak kalau udah dimulai dari kecil itu orang juga pasti jadi akan lebih menghargai ketika dewasa bahkan sesimpel home cook meal iya ya home cook meal kayak sekarang udah jarang jarang banget jarang sih gue sejak nenek gue oma gue udah gak ada udah beli iya betul-betul home cook meal makanya sekarang kayak kemarin kita baru ngobrol sama orang yang jualan PO tapi home cook meal gitu makanan rumahan aja oh my god seru banget ya lakunya sekarang dasyat dasyat banget sampai harus ngantri karena ya orang udah kangen banget makan home cook meal betul-betul semur gitu iya tapi lu bayangin itu akan berhentinya adalah di generasi lu iya setelah generasi lu anak-anak yang lain ini kan udah gak punya memori rasa yang begitu iya udah itu yang ngeri betapa nanti mereka melupakan makanan Indonesia jadi harus ini sebenernya udah bukan darurat negara doang gitu darurat makanan Indonesia sebenernya gitu mungkin warnanya harusnya hijau bukan biru lagi ya jadi darurat makanan Indonesia itu harus dibikin campaign juga iya iya betul masuk ke sekolah kurikulum minimal kalau kita mikirnya gini ada sekolah-sekolah perhotelan itu kan yang swasta jadi minimal kalau mereka jadi tidak mungkin punya kebebasan lebih untuk merajut kurikulum jadi kami berharap ya apa namanya sekolah-sekolah perhotelan atau pariwisata yang memasak karena sebetulnya gini pariwisata itu kan ada gastronomi turism mereka harus tahu juga ada apa dimana ada makanan apa atau ada itu perdebatan yang sering muncul sih kayak makanan gastronomi itu kebudaya apa ke pariwisata sih aduh duanya duanya karena sebetulnya kalau kalau ngomongin misalnya pemerintahan tanggung jawabnya si paling tahu nih gue ya soal pemerintahan tapi kayak bukannya kalau misalnya ngurusin budget itu kan harus ke departemen dong nah si gastronomi ini punya si budaya apa punya si pariwisata gitu kasarnya begitu kan membingungkan iya sebenarnya kakinya dua sih gak kemana-mana kalau cara kita lihat gue kelihatannya adalah kalau untuk melestarikan itu memang budgetnya di kementerian kebudayaan bahwa dia yang harus melestarikan harus maintain apa segala macam tapi untuk mendatangkan orang ke daerah itu membeli produk itu ya itu harus dari pariwisata yang menarik tapi mungkin sorry lebih conong kebudayaan dong sebenarnya harus dilestarikan dulu biar di toko kalau orang datang udah jadi dulu udah jadi atau dua-duanya jadi sebetulnya gini kalau kalau kita ngerasanya gini sejauh ini kan masih nih promosi pemandangan indah pantai gunung air terjun gitu ya tapi ada beberapa negara yang sudah mulai masuk ke konten budaya jadi kalau kita lihat jualan budaya kalau kita lihat iklannya Thailand dia cerita patai tapi di belakang patai itu ada petani berasnya untuk bikin mie-nya toge-nya kemudian kain-nya kemudian anyaman bambunya jadi kebayang gak cerita patai itu tiba-tiba mundur ke berbagai hal di belakang sebuah patai sepiring patai nah itu mereka cerita dalam promosi video promosi turism jadi itu yang artinya gini gunung masih banyak negara-negara gunungnya juga bagus-bagus pantai juga we're not the only negara yang punya pantai indah tapi kita satu-satunya negara yang punya gudeg kita satu-satunya negara yang 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 misalnya masak bambu di dalam bambu jadi pariwisata berdasar berbasis budaya menurut kami itu adalah the next kalau itu cepat disadari oleh masyarakat oleh pemerintah Indonesia entah untuk pusat atau daerah tapi kalau mempromosikan wisata hanya alam saja di tempat lain ada yang lebih sedih lagi kalau alam apa kalau wisata beberapa wisata yang menurut saya salah kaprah pemerintah daerahnya jadi kayak bikin apa phone booth yang ala London atau menara Eiffel oh itu sedih sekali ya karena kita punya konten budaya yang tidak ada di dunia yang membuat orang dari dunia lain datang ke daerah kita karena kita punya konten itu itu gak dimanfaatkan malah kita mengambil konten luar ke Jepang-Jepangan atau ke Eropa-Eropaan lalu ditemplokin itu sedih banget bikin KW-nya iya bikin KW-nya itu sedih banget jadi menurut saya kalau ditanyakan soal budaya dan pariwisata maka jawabannya adalah pariwisata berbasis budaya itu the future of Indonesia harusnya iya sekarang karena saya gara-gara podcast ini sih maksudnya di undang ke acara-acara seperti itu yang jualan budaya itu kan kita tahu kan oh Thailand yang sering diomongin di podcast ini Thailand mungkin Jepang terus Korea tapi ternyata kemarin saya pertama saya di undang ke acara kedutaan Prancis dia juga jual budaya apalagi kalau bukan makanan mereka makanan mereka jadi setiap negara tuh kan budaya tuh luas banget ya bukan cuma makanan kan ada fashion mungkin entertainment art segala macem nah negara-negara ini kan tahu budaya mereka yang bisa dijual apa kalau Korea tentu saja dengan makanan dengan musik dan entertainment concern ke sana nah Prancis tuh concern mereka dua mereka tiga actually kalau Prancis itu makanan udah pasti contohnya itu makanan apa untuk memasukkan budaya kesini itu programnya Escovier Escovier yang perkumpulan chef-chef yang suka masak makan Prancis ada perkumpulannya sekarang dan mereka ternyata mau bikin sekolah masak di sini Escovier makanan Prancis terus abis itu musik dan juga of course kalau Prancis kan terkenal yang apa Cannes Film Festival itu kan nah itu udah tahu tuh film-film Prancis segala macam nah itu masuk terus kebetulan orangnya disana yang tanggung jawab tentang acara-acara I.O. nya nih yang dipakai sama berbagai macam kedutaan tuh I.O. lo kalau orang Indonesia dan gue ngobrol banyak sama dia dan dia ceritain lah si negara ini jualan apa si negara ini jualan apa contoh kayak misalnya Itali itu makanan kalau dia concern banget kemakanan hampir 100% kemakanan salah satu programnya juga ada mereka keluarin award buat restoran yang jualan Itali restoran otentik Itali yang gak di fucin-fucinin gitu salah satu waktu itu restoran Casa Alba di Menteng dia dapat award itu jadi kayak itu memacu restoran-restoran yang lain mungkin untuk lebih otentik dimana apa ya beli bahan dari Itali ujung-ujungnya tuh gitu kan nah itu termasuk jualan budaya Korea kebetulan gue kenalan sama satu tim intinya yang emang buat jualan budayanya oh oke dari bidang makanan mereka udah 6 tahun di Indonesia mereka kerjaannya bikin workshop bikin kayak seminar tentang makanan-makanan Korea gitu kayak saya bilang kenapa kan udah banyak banget Korean Barbecue disini buat apa lagi dipromosiin gitu orang Indonesia tuh udah justru menurut saya rada lebay jadi ke Korea terus ke Korea melulu gitu kan terus dia bilang ya oh chef makanan Korea tuh bukan cuma Korean Barbecue masih banyak banget yang kita pengen introduce gitu kan bahkan dia nih semua seminggu dua kali ngeles bahasa Indonesia ini orang biar komunikasinya lebih lancar lagi itu kan bagus banget Thailand udah gak bisa diomongin lagi betul kalau Jerman itu jualannya budayanya lucunya bukan makanan buat apa tapi kita tau Jerman kan machinery ya kan mereka fokusnya ke situ dengan speakernya bagus-bagus merek Jerman semua itu ya jualan budaya termasuk jualan budaya nah kita ini karena gini kalau misalnya buat resume yang lain itu sudah sangat mengerti bahwa budaya pada akhirnya adalah komersil iya aset jualan apapun dari negaranya untuk ke negara tujuan Indonesia masih belum karena masih sendiri-sendiri kementerian kebudayaan ya udah sama kementerian kebudayaan aja pariwisata sama pariwisata aja belum terlalu konek dengan perdagangan gitu Indonesian spice up the world is good secara konsepnya tapi ya juga akhirnya masih akhirnya juga masih agak pecah-pecah nah itu dia kenapa pecah-pecah karena balik lagi ini udah siap buat jalan produksinya belum siap gitu yang kayak gitunya yang agak sedih sih oke nah itu topik itu stay tune for that ya itu stay tune for that itu topik dalem bisa satu minggu anyway terima kasih banyak Mbak Be dan Sefragil senang banget bisa ketemu lagi diskusi dan akhirnya jadi terima kasih ini gue akan baca ini malam ini gak harus semalam bisa dicicil semoga sukses ke proyek-proyek ke depannya semoga mimpi-mimpinya tuh ya makanan Indonesia ada di kurikulum sih itu sangat bagus semoga ya ini udah darurat darurat makanan Indonesia sebenarnya oke guys thank you banget ya buat yang udah nonton dan buat udah dengerin podcast kita kali ini stay tune nih buat bukunya oke diulang lagi ya Pusaka Rasa Nusantara Warisan Budaya Kuliner Nusantara oke stay tune di sosial medianya instagramnya mungkin ada dimana untuk risetnya ada di Pusaka Rasa oke A belakangnya dua oke jadi at Pusaka Rasa saya di at May Batubara sama at Ragil Imam Wibowo Ragil Imam Wibowo dan May Batubara oke jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast di Youtube, Spotify dan all other podcast platform juga follow kita di instagram dan di tiktok di Regensen Radio terakhir thank you buat Tovin untuk kolaborasinya jangan lupa guys download Tovin app di Playstore dan juga di Appstore sangat membantu kalian untuk menjalani bisnis FNB kalian oke see you next time bye 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 bye